Metuair di bayangan bukit jilid 2. Hi, jeliteng lah yang justru terkejut, maksud kiai. Mungkin ada kecurigaan pada mungger, bahwa aku mempunyai hubungan dengan peristiwa itu. Aku sadar, bahwa setiap orang baru yang datang ke tempat yang kebetulan mempunyai persoalannya tersendiri, akan sangat menarik perhatian. Meskipun sekali lagi, hanya kebetulan saja. Jeliteng mengangguk-angguk kecil. Katanya, ternyata aku tidak dapat bersembunyi lagi di hadapan kiai. Banyak hal yang kiai ketahui dari keinginan yang sebenarnya masih tersimpan di hati. Kali inipun kiai ternyata dapat membaca perasaanku. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, baiklah kiai. Terus terang aku memang agak curiga terhadap kedatangan kiai pada saat-saat ini. Aku ragu-ragu apakah benar-benar kiai datang daripada pokan yang hancur karena tanah yang longsor, gempa, banjir dan angin pusaran. Apakah kedatangan kiai kemari bukannya karena kiai mempunyai hubungan dengan salah satu dari kedua perguruan itu? Pusparuri atau kendali putih. Atau kiai adalah salah seorang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan perguruan-perguruan itu, tetapi kiai mempunyai pihak tersendiri. Jeliteng terkejut ketika ternyata swastilah yang menjawab lantang, kami pun sudah mengetahui bahwa kau mencurigai kami. Kesediaanmu menolong kami hanyalah karena kau ingin menjajagi kemampuan kami. Sekarang kau tahu bahwa aku mampu melakukan apa yang dapat kau lakukan. Swasti, potong ayahnya. Kami pun tahu, swasti meneruskan tanpa menghiraukan kata-kata ayahnya, kau menunjukkan tempat ini semata metu karena kau ingin mengikat kami di tempat yang kau ketahui dengan pasti. Setiap saat kau ingin mengamati kami, maka kau tidak usah mencari kami di seluruh hutan ini. Ah, desah kiai kanti, jangan berperasangka terlalu jauh swasti. Swasti memandang bayangan ayahnya dan jeliteng di dalam kegelapan. Namun ia pun kemudian terdiam. Jeliteng mengangguk-angguk sambil bergumam, aku mohon maaf kiai, bahwa sikapku agaknya telah menyakiti hati anak gadis kiai. Kiai kanti mengerutkan keningnya. Ia tidak mengira bahwa jeliteng sama sekali tidak tersinggung oleh kata-kata swasti, bahkan ia masih sempat minta maaf kepadanya. Sebenarnya lah bahwa dalam keadaan seperti ini di daerah terpencil seperti padukuhan lumban ini banyak mengundang perasangka buruk, jeliteng meneruskan. Itu bukan salah mungger, berkata kiai kanti, tentu di antara kita masing-masing ada perasaan curiga karena kita masing-masing belum mengenal lahir dan batin. Tetapi itu bukan berarti bahwa kita masing-masing sudah melakukan kesalahan. Baiklah kiai. Kita akan melihat perkembangan keadaan. Kita masih akan saling membuktikan tentang diri kita masing-masing. Tetapi jika benar kiai tidak bersentuhan dengan perguruan pusparuri dan kendali putih maka yang aku ceritakan itu hendaknya menjadi bahan perhitungan kiai menghadapi masa mendatang di padukuhan lumban ini. Terima kasih henger. Sebenarnya lah bahwa aku sudah mendengar serba sedikit tentang perguruan itu. Tetapi isinya aku sama sekali tidak mengerti. Apalagi hubungannya dengan angger darwardi. Baiklah kiai. Aku akan minta diri. Kita sudah saling mengerti bahwa kita masih selalu dibelit oleh pertanyaan tentang orang-orang yang sedang kita hadapi. Kiai konti mengangguk-angguk. Sementara jeliteng melanjutkan, kiai. Sebagaimana kiai yang berselubung kepapaan seorang perantau, maka terhadap siapapun aku mohon kiai untuk tidak mengatakan sesuatu tentang kemungkinan-kemungkinan yang kiai anggap ada padaku. Terutama apabila pada suatu saat kiai bertemu dengan darwardi. Kiai kanti tertawa kecil. Jawabnya, aku sudah menduga angger. Sejak semula aku sudah tidak dapat mengerti bahwa angger ini bernama jeliteng anak seorang janda miskin dari padukuhan Lumbanwatan. Tetapi aku pun tidak akan bertanya siapakah angger sebenarnya, karena angger tentu akan berusaha menyembunyikan diri. Jeliteng pun tersenyum. Katanya, untuk sementara kita dapat mengetahui menurut batas-batas yang kita buat sendiri di antara kita. Tetapi aku masih tetap akan membantu kiai mendirikan sebuah gubuk di pinggir hutan ini. Terima kasih henger. Tetapi jangan lupa, besok aku memerlukan belanga dan tempayan. Jeliteng tertawa. Ia pun kemudian minta diri kepada swasti. Silahkan, jawab swasti pendek. Jeliteng tersenyum. Katanya kepada kiai kanti, aku kira swasti tidak menganggap panah sikap kita masing-masing, karena ia pun telah terlibat ke dalamnya. Jika ia bersikap tegang, mungkin karena aku benar-benar telah menyinggung perasaannya. Sekali lagi aku mohon maaf kiai. Tidak anggar. Anak gadisku tidak apa-apa. Itu memang sudah menjadi sifatnya. Swasti memang jarang bergaul sejak dipadepokan kami yang lama, yang agaknya kurang anggar percaya itu. Jeliteng tertawa semakin keras. Namun ia pun kemudian meninggalkan kiai kanti dengan anaknya di dalam gelapnya malam. Anak itu terlalu kasar, gumam swasti. Kiai kanti menggeleng lemah. Katanya, tidak swasti. Ia tidak terlalu kasar. Tetapi ia diliputi oleh kecurigaan. Mungkin ia pun mengemban suatu tugas yang memaksanya bersikap demikian. Swasti tidak menyaut. Tetapi terdengar ia berdesah. Kita memang tidak dapat menghindarkan diri dari sikap-sikap demikian. Apalagi dalam keadaan seperti sekarang di Padukuhan Lumban. Kenapa kita memilih tempat ini ayah? Berkata swasti kemudian, mumpung kita belum terlanjur mulai dengan membuat sebuah padepokan, sebaiknya kita tinggalkan saja tempat ini. Kita mencari tempat yang jauh dari persoalan-persoalan yang menegangkan seperti ini. Kiai kanti menggeleng lemah. Jawabnya, tidak swasti. Dimanapun juga hidup mempunyai tantangannya masing-masing. Mungkin berbeda dalam wujud, tetapi semuanya memerlukan kesediaan untuk mengatasinya. Kita sudah bergulat dengan tanah longsor, banjir dan angin pusaran serta gempa. Di sini ternyata kita menghadapi tantangan yang berbeda. Swasti masih tetap berdiam diri. Apalagi setelah aku mendengar nama perguruan-perguruan itu disebut swasti. Perguruan pusparuri, aku belum banyak mengerti. Tetapi perguruan kendali putih, aku sudah mendengarnya. Mungkin sekali-kali aku pernah menyinggungnya. Swasti tidak segera menjawab. Ia mencoba mengingat-ingat apa yang pernah diceritakan oleh ayahnya tentang perguruan kendali putih. Apakah kau masih ingat swasti? Aku pernah mengatakan kepadamu, bahwa perguruan kendali putih adalah sarang dari orang-orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Di perguruan itu berkumpul orang-orang yang memiliki kemampuan dan ilmu yang tinggi. Tetapi hidup mereka justru mereka habiskan untuk meneguk kepuasan duniawi. Mereka tidak segan membunuh untuk sekedar mendapatkan sekeping emas atau sebut tir berlian, berkata ayahnya sambil memandang wajah anak gadisnya yang menegang. Swasti mengangguk kecil. Jawabnya, aku ingat ayah. Ternyata sekarang orang-orang kendali putih itu telah menjamah padukuhan yang terpencil ini justru karena di sini ada anggar darur di, sambung kiai kanti. Namun dengan demikian, kita harus mencari keterangan, siapakah sebenarnya darur di itu ayah. Seperti jeliteng, ia tentu mempunyai latar belakang kehidupan yang jauh berbeda dengan orang-orang lumban itu sendiri. Bahkan menurut dugaanku, maka lumban justru telah menjadi korban hadirnya darur di. Kiai kanti mengerutkan keningnya. Katanya, aku belum dapat mengambil kesimpulan apapun juga swasti. Untuk sementara kita masih tidak akan terlibat. Kita akan melakukan seperti yang kita rencanakan. Membuat sebuah tempat tinggal yang kecil, namun dapat memberikan pegangan hidup. Bukan saja buat aku yang sudah semakin tua ini, tetapi juga buatmu di masa yang masih panjang. Swasti tidak menyaut. Ia pun sadar, bahwa ia harus berhati-hati menghadapi keadaan yang masih samar-samar. Nah, berkata ayahnya kemudian, sekarang giliranmu untuk tidur. Aku akan berjaga-jaga. Mudah-mudahan tidak ada binatang buas yang tersesat sampai ke tempat ini. Swasti tidak menjawab. Ia pun kemudian bersandar pada sebatang pohon sambil memejamkan matanya, sementara ayahnya duduk sambil berselimut kain panjangnya. Dalam pada itu, padukuhan lumban pun sedang ditelan oleh kesenyapan malam. Beberapa orang anak muda yang sedang ronda di gardu dengan gelisah menunggu jiteng yang terlalu lama pergi. Anak malas itu tentu sibuk dengan pematangnya yang pecah, desis yang seorang. Sedang yang lain menyahut, ia terlalu bodoh untuk mengerti. Kawan-kawannya tertawa. Namun suara tertawa itu terputus ketika salah seorang melihat jiteng melangkah mendekat sambil memegang perutnya. Dalam cahaya obor di depan gardu itu, kawan-kawannya melihat wajah jiteng yang tegang. Kenapa perutmu bertanya seorang kawannya? Sakit, sahut jiteng yang langsung membaringkan dirinya di gardu yang sempit itu. Kawan-kawannya membiarkannya meskipun salah seorang dari mereka bergumam, kau sita tempat yang hanya sempit itu untuk dirimu sendiri. Jiteng tidak menyaut. Bahkan ia pun melingkar sambil menyelubungi seluruh tubuhnya dengan kain panjangnya. Namun dalam pada itu, seisi gardu itu pun terkejut ketika mereka mendengar derap kaki kuda memecah setinya malam. Sejenak anak-anak muda itu tercengkam. Namun kemudahan mereka mulai berdesak-desakan sambil gemetar. Kau dengar suara kaki kuda itu desis seseorang. Kawannya yang sudah gemetar menggeram, hanya orang tuli sajalah yang tidak mendengar suara derap kaki itu. Yang lain pun terdiam. Namun salah seorang dari mereka tiba-tiba mengguncang kaki jiteng sambil berdesis. Jiteng, bangun. Ada seekor kuda datang. Jiteng tidak bergerak. Nampaknya ia sudah tertidur nyenyak. Jiteng, jiteng, yang lain ikut mengguncang. Oh, jiteng tiba-tiba mengeluh, perutku sakit. Bangun. Kau dengar derap kaki kuda yang semakin dekat itu. Peduli dengan seekor kuda. Gila, kawannya yang bertubuh tinggi menjadi jengkel. Jika kau dicekitnya, terserah. Kami pun tidak peduli. Tiba-tiba jiteng bangkit. Dengan suara bergetar ia bertanya, apa yang terjadi? Apa? Diamlah, kuda itu sudah dekat. Jiteng tidak sempat menjawab. Ketika ia turun dari gardu, ternyata yang dilihatnya mendekat bukannya seekor kuda, tetapi dua ekor kuda. Penunggang-penunggang kuda itu telah menarik kendali kuda masing-masing ketika mereka melihat beberapa orang anak muda berdiri di muka gardu, sehingga kedua ekor kuda itu berhenti beberapa langkah saja di hadapan anak-anak muda itu. Anak-anak muda itu menjadi gemetar ketika mereka melihat dalam cahaya obor dua wajah yang garang memandang mereka dengan tegang. Dada mereka bagaikan retak ketika salah seorang dari keduanya tiba-tiba saja membentak, hi kalian anak-anak lumban? Tidak ada yang dapat segera menjawab. Mulut-mulut menjadi bagaikan membeku. Hi, apakah semuanya tuli? Yang lain hampir berteriak. Jantung anak-anak muda itu bagaikan rontok. Apalagi ketika salah seorang dari kedua orang berkuda itu meloncat turun. Hi, kalian bisu atau tuli? Jawab, bukankah ini padukuhan lumban? Anak muda yang bertubuh tinggi, yang kebetulan berdiri di paling depan terpaksa berusaha untuk menjawab, yakisana. Orang itu tiba-tiba tertawa. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kau anak berani. Kemarilah. Anak muda bertubuh tinggi itu menjadi semakin gemetar. Sedangkan orang itu masih saja tertawa sambil berkata, kemarilah anak muda. Kau nampaknya anak muda yang paling berani di antara semua kawan-kawanmu. Anak muda bertubuh tinggi itu menjadi semakin gemetar. Kenapa kau diam saja orang berwajah garang itu bertanya? Aku tidak apa-apa. Aku hanya ingin bertanya. Anak muda itu bagaikan menjadi lumpuh. Karena itu ia sama sekali tidak bergeser. Baiklah. Jika kau tidak mau mendekat, akulah yang akan mendekat. Tetapi setidak-tidaknya kau tidak bisu dan tidak tuli. Ketika orang berwajah garang itu maju selangkah, di luar sadarnya anak-anak muda lumban watan itu bergeser mundur. Karena itulah maka orang itu pun tertawa semakin keras. Katanya, lumban memang aneh. Ternyata anak-anak mudanya tidak lebih dari seekor cacing. Anak-anak muda itu menjadi semakin gemetar. Nyawa mereka rasa-rasanya telah terloncat dari ubun-ubun ketika tiba-tiba saja orang itu membentak. Hih, siapa di antara kalian yang melihat dua orang kawanku yang datang ke padukuhan ini? Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan. Kalian menjadi bisu lagi. Hih, kau yang paling berani yang tidak bisu dan tidak tuli. Jawab pertanyaanku. Tetapi anak muda yang bertubuh tinggi itu benar-benar telah terbungkam. Keringatnya mengalir di seluruh tubuhnya, namun badannya terasa menjadi sangat dingin seperti air wayu suindu. Orang bertubuh kekar dan berwajah garang itu maju lagi selangkah. Sekali lagi ia berteriak, siapa yang melihat dua orang kawanku datang ke padukuhan ini? Ia tidak kembali pada waktu yang sudah ditentukan. Dan aku pasti bahwa keduanya telah sampai ke padukuhan ini. Tetapi aku tidak dapat menjumpainya di tempat yang sudah ditentukan. Anak-anak muda itu benar-benar menggigil. Mereka segera mengetahui bahwa yang dimaksud tentu dua orang yang telah dibunuh oleh Darwardi di sebelah bukit, yang kemudian dikuburkan bersama seorang yang lain yang menurut keterangan justru kawan Darwardi sendiri yang mati dibunuh oleh dua orang yang kemudian terbunuh pula itu. Tetapi tidak ada mulut yang dapat mengatakannya. Bahkan untuk menyebut bahwa kedua orang itu berurusan dengan orang-orang Lumban Kulon pun tidak ada yang dapat mengucapkannya. Hi, cepat! Apakah kau merahasiakannya? Apakah terjadi sesuatu dengan kawan-kawanku itu? Katakan. Jika kalian mengetahui sesuatu tentang mereka. Kediaman anak-anak muda Lumban Watan itu justru telah menumbuhkan kecurigaan pada kedua orang berwajah garang itu. Yang masih duduk di punggung kuda tiba-tiba saja berteriak, cepat, sebut apa yang terjadi. Kalian tentu mengetahui sesuatu yang kalian tidak dapat mengatakannya. Tetapi jika kalian tidak mau mengatakan, maka kami akan mengambil sikap. Kami akan memaksa kalian untuk mengatakannya. Darah di setiap tubuh rasa-rasanya telah berhenti mengalir. Wajah-wajah garang itu bagaikan menyala. Orang yang sudah turun dari kudanya itu pun mengeram, kalian tentu mengetahui. Setiap peristiwa akan segera diketahui oleh setiap orang di padukuhan ini. Anak-anak muda di muka gardu itu seolah-olah telah menjadi patung yang beku. Nafas pun rasa-rasanya tidak lagi dapat mengalir sewajarnya, sehingga dada mereka merasa sesak, dan kepala mereka menjadi pening. Cepat, tiba-tiba saja orang itu berteriak, di padukuhan seperti ini tidak ada yang dapat dirahasiakan. Juga tentang kedua orang kawanku itu. Aku berjanji untuk tidak berbuat sesuatu atas kalian jika kalian mengatakannya, dan jika kalian tidak terlibat dalam persoalan dengan mereka. Tetapi mulut-mulut bagaikan tersumbat. Aku tidak telatan, berkata orang yang sudah turun dari kudanya, aku akan mengambil seorang dari mereka dan memaksanya untuk berbicara. Jika mulutnya tidak mau terbuka, maka aku akan memeras darahnya sampai kering. Seorang anak muda yang kurus berwajah pucat tiba-tiba saja telah terjatuh dan menjadi pingsan. Namun tidak seorang pun yang berani bergerak untuk menolongnya. Ketika orang yang berwajah garang itu melangkah maju sambil memandangi setiap wajah untuk menemukan seseorang yang akan diperasnya, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang merintih. Orang berwajah garang itu tertegun. Dengan tegangnya memperhatikan suara itu. Hi, kenapa kau? Tiba-tiba orang itu berteriak. Perutku sakit, yang menjawab adalah jeliteng sambil memegangi perutnya yang sakit. Apakah aku boleh pergi ke sungai? Pertanyaan itu benar-benar telah mengejutkan. Bukan saja kedua orang berwajah garang itu, tetapi kawan-kawan jeliteng pun terkejut. Pertanyaan itu akan dapat mencelakakannya. Ternyata dugaan kawan-kawannya itu benar. Orang berwajah garang yang sudah tidak lagi berada di punggung kudanya itu benar-benar merasa tersinggung oleh pertanyaan jeliteng. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Tetapi senyumnya itu nampaknya seperti senyum iblis yang melihat sesosok mayat yang baru diletakkan di lubang kuburnya. Kemarilah cah bagus, desis orang berwajah garang itu. Tetapi panggilan itu rasa-rasanya bagaikan semilu yang menggores setiap jantung. Alangkah bodohnya jeliteng, kawan-kawannya menyesalinya. Tetapi tidak seorang pun yang berani menolongnya. Tetapi jeliteng memang seorang anak yang dungu di hadapan kawan-kawannya. Ia melangkah maju sambil terbungkuk-bungkuk. Perutku sakit sekali, ia masih berdesis. Baiklah. Marilah. Aku antar kau ke sungai. Apakah kau dapat naik seekor kuda? Jeliteng menggeleng. Jawabnya, tidak. Aku tidak dapat naik kuda. Kalau begitu marilah. Aku jaga agar kau tidak terjatuh. Tetapi sungai itu tidak begitu jauh, jawab jeliteng. Orang itu tersenyum. Di belainya kepala jeliteng sambil berkata, Meskipun tidak jauh, biarlah kami berdua mengantar mucah bagus. Ketika jeliteng mendekati orang itu, kawan-kawannya menjadi semakin berdebar-debar. Alangkah bodohnya, kawan-kawannya berteriak di dalam hati. Rasa-rasanya mereka ingin menggapai jeliteng dan menariknya, agar ia tidak mendekati orang ruajah garang itu. Tetapi mereka pun telah membeku oleh ketakutan dan kecemasan. Tetapi jeliteng melangkah terus sambil memegangi perutnya. Terima kasih, desis jeliteng. Orang berwajah garang itu pun kemudian meloncat ke punggung kudanya. Di cahaya obor yang kemerah-merahan masih nampak ia tersenyum sambil berkata, Kemarilah. Aku tolong kau naik kuda bersamaku. Anak-anak muda itu menggigil ketika mereka melihat jeliteng mendekati orang berkuda itu. Namun yang terdengar kemudian adalah keluhan yang panjang. Tiba-tiba saja orang itu menyambar tangan jeliteng dan menariknya dengan semena-mena. Cepat anak gila. Kau harus menunjukkan kepadaku, di mana kedua orang kawanku itu, bentak orang itu dengan kasar. Aku akan pergi ke sungai, jeliteng mulai berteriak. Tutup mulutmu. Aku bunuh kau, senyum di wajah orang itu sudah lenyap. Yang nampak kemudian adalah kegarangan wajah yang mengerikan. Kawan-kawannya hanya dapat memandang dengan tegang saat kuda-kuda itu mulai bergerak. Mereka melihat jeliteng merontak. Tetapi tangan orang berwajah kasar itu bagaikan tang gembaja. Sejenak kemudian kuda itu telah berderap masuk ke dalam kegelapan. Namun hati anak-anak muda itu bagaikan teriris ketika mereka mendengar suara teriakan jeliteng yang tertinggal, di sela-sela derap kaki-kaki kuda itu. Ketika kemudian jeliteng hilang di dalam kelam, maka anak-anak muda itu mulai saling berpandangan. Satu dua di antara mereka menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba seorang yang bertubuh gemuk berdesis, kasihan jeliteng yang dungu itu. Kawan-kawannya masih menggigil. Namun salah seorang dari mereka mulai melangkah mendekati kawannya yang pingsan. Bawa ia naik ke gardu, desisnya. Beramai-ramai anak muda itu diangkat untuk dibaringkannya di dalam gardu. Satu dua di antara mereka mulai memijat-mijat keningnya, sedang yang lain masih saja berdiri kebingungan. Marilah kita pulang, tiba-tiba seorang di antara mereka berdesis, bagaimana jika mereka kembali lagi kemari? Ya, kita pulang saja. Beberapa orang menjadi ragu-ragu. Seorang yang paling tua berkata, mereka tidak akan kembali lagi. Kita menunggu sejenak, apa yang terjadi dengan jeliteng. Anak-anak muda itu menjadi semakin ragu-ragu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang meninggalkan gardu. Hati mereka benar-benar menjadi kecut, sehingga mereka kebingungan, apakah yang sebaiknya dilakukan. Sementara itu, beberapa orang yang tinggal di sebelah menyebelah gardu itu terkejut mendengar keributan yang terjadi. Mereka mendengar beberapa orang berteriak. Membentak, tetapi juga mengaduh. Satu-dua orang laki-laki telah keluar dari rumahnya. Dengan hati-hati mereka mulai mengintip. Ketika mereka masih melihat obor di gardu menyala, dan mereka masih melihat anak-anak muda di muka gardu itu, maka mereka pun segera mendekat. Mereka hanya dapat mendengar apa yang telah terjadi dengan jeliteng. Kasihan janda itu, desis seseorang, anak itu hilang sejak kanak-kanak. Belum lama ia kembali. Kini ia mengalami bencana. Ya, sahut yang lain, begitu lama anak itu pergi, sehingga kita yang tua ini tidak lagi dapat mengingat bahwa janda itu mempunyai anak laki-laki. Agaknya kini ia harus kehilangan untuk yang kedua kalinya. Apakah kita akan memberitahukan kepadanya bertanya seorang anak muda. Seorang laki-laki tua maju selangkah. Dengan sareh ia berkata, jangan tergesa-gesa. Kita akan menunggu perkembangan dari peristiwa ini. Jika sekarang kita datang ke rumahnya dan memberitahukannya kepada ibunya, maka perempuan itu akan pingsan. Bahkan mungkin mati. Yang lain mengangguk-angguk seorang anak muda berkata, baiklah. Kita menunggu perkembangannya. Besok pagi-pagi kita akan menelusuri jalan-jalan di Lumban Watan dan kalau perlu di Lumban Kulon. Mungkin kita dapat menemukannya. Anak muda itu tidak meneruskannya. Tetapi yang lain menyahut, menemukannya hidup atau mati. Seorang tua menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kita akan mengatakannya kepada Darwardi. Apakah yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Besok kita menemui Darwardi di Lumban Kulon, hampir berbareng beberapa orang menjawab. Sejenak kemudian, maka orang-orang tua itu pun minta diri, kembali ke rumah masing-masing, sedang beberapa orang anak muda masih tetap berada di gardu. Namun tidak seorang pun yang berani membaringkan dirinya. Jika mereka mendengar derap kaki kuda, maka mereka sudah siap menghambur melarikan diri. Sementara itu, kedua ekor kuda dengan penunggangnya telah berderap keluar padukuhan dengan membawa jeliteng yang meronta-ronta. Namun himpitan tangan orang berwajah garang itu semakin lama menjadi semakin kuat mencengkam lengan jeliteng. Aku akan pergi ke sungai, teriak jeliteng. Tutup mulutmu, atau aku bunuh kau, bentak orang berwajah garang itu. Sekarang tunjukkan, di mana kau melihat kedua orang kawanku. Dengan siapa mereka berhubungan, dan apakah yang sudah terjadi? Aku tidak tahu, aku tidak tahu, jeliteng masih berteriak. Jika kau tidak mau diam, aku cekika sampai mati, geram orang berwajah garang itu. Sejenak jeliteng terdiam. Yang terdengar di kesunyian malam hanyalah derap kaki kuda yang berlari kencang di bulak panjang itu. Namun ketika mereka sudah sampai di tengah-tengah bulak, maka kuda itu pun berjalan semakin lambat. Bahkan akhirnya berhenti sama sekali. Jeliteng masih tetap berada di punggung kuda. Orang berwajah garang yang memeganginya berdesis, kita berada di tengah-tengah bulak anak manis. Jeliteng tidak menjawab. Nah, sekarang katakan kepadaku, apa yang kau ketahui tentang kedua orang kawanku yang sudah mendahului aku datang ke padukuhan lumban, bertanya orang berwajah garang itu, akan dapat berbaik hati kepadamu. Tetapi aku juga dapat berbuat sesuatu yang barangkali belum pernah kau bayangkan. Jeliteng masih tetap diam. Misalnya, orang itu melanjutkan kata-katanya, mengikatmu dan menarik di belakang kaki kuda. Atau mengikatmu erat-erat dan menelungkupkan tubuhmu di parit yang airnya hanya mengalir sedalam matuk kaki, dengan sebuah batu besar di punggung. Atau kera lain yang lain yang barangkali lebih menarik. Jeliteng sama sekali tidak menjawab. Hi, orang itu mulai kehilangan kesabaran, jawab pertanyaanku. Adalah di luar dugaan, bahwa tiba-tiba saja Jeliteng justru tertawa. Bahkan kemudian dengan tangkasnya ia turun ajari punggung kudanya sebelum orang yang berwajah garang itu sempat menyadari keadaannya. Pegangan tangannya yang agak mengendor telah dipergunakan sebaik-baiknya oleh Jeliteng, sehingga dengan mudah ia melepaskan diri bahkan orang itu hampir jatuh karenanya. Sejenak kemudian Jeliteng telah berdiri beberapa langkah dari orang berwajah garang yang membawanya sambil bertolak pinggang. Sikap Jeliteng itu benar-benar telah mengejutkan orang-orang dari perguruan kendali putih itu. Sesaat mereka bagaikan terpukau sehingga keduanya justru membeku di punggung kudanya. Nah Kisanak, berkata Jeliteng dengan suara yang jauh berbeda dengan lengkingan-lengkingan ketakutan di saat ia meninggalkan gardu, marilah kita berbicara dengan baik. Kau dapat bertanya dengan sopan, dan aku akan menjawab dengan wajar. Yang terdengar kemudian adalah geram yang melontarkan kemarahan. Orang yang membawa Jeliteng bersamanya di satu punggung kuda itu pun bertanya dengan suara bergetar, apakah kau sudah menjadi gila karena ketakutan? Tidak Kisanak, jawab Jeliteng sereh, aku memang ingin berbicara di tempat yang sepi seperti sekarang ini agar tidak menakut-nakuti kawan-kawanku yang berada di gardu. Apalagi ketika aku menyadari bahwa aku berhadapan dengan orang-orang dari perguruan Kendali Putih. Persetan, geram orang dari Kendali Putih yang seorang lagi, jawablah. Di mana kedua kawan-kawanku yang telah datang lebih dahulu di padukuhan ini? Mereka telah mati, jawab Jeliteng pendek. Jawaban Jeliteng itu terdengar bagaikan ledakan petir di telinga mereka. Hampir berbareng keduanya telah meloncat turun dari kuda mereka. Sejenak keduanya memandang Jeliteng dengan tanpa berkedip. Mereka telah menyadari, bahwa yang berdiri di hadapannya itu tentu bukannya anak lumban yang pingsan karena ketakutan seperti yang terjadi, di gardu. Namun bagaimanapun juga bagi kedua orang Kendali Putih itu, lumban adalah padukuhan yang tidak berarti apa-apa bagi mereka. Karena itu, salah seorang dari keduanya membentak dengan kasarnya, anak Stan. Katakan, apakah yang telah terjadi? Jeliteng memandang kedua orang itu berganti-ganti. Kemudian katanya, aku melihat semua dua orang Kendali Putih yang datang ke padukuhan lumban kulon. Keduanya telah melukai seorang dari perguruan pusparuri dan berusaha untuk menipu Darwardi. Tetapi rahasia kawan-kawanmu itu dapat diketahui, karena mereka tidak mampu menjawab istilah Sandi yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Darwardi dengan perguruan pusparuri. Dan itu adalah kebodohan yang menentukan bagi kedua kawan-kawanmu itu. Gila, geram kedua orang Kendali Putih itu, siapakah kau sebenarnya? Apakah kau yang bernama Darwardi? Bukan aku. Aku hanya melihat bagaimana Darwardi membunuh kedua orang kawanmu. Bohong. Tentu 20 atau 30 orang lumban telah beramai-ramai mengepung dan mengeroyuknya. Mungkin di antaranya terdapat Darwardi dan kau sendiri. Aku berkata sebenarnya, jawab Jeliteng, bukankah aku sudah berjanji untuk menjawab dengan wajar? Tidak ada orang yang dapat mengalahkan murid-murid dari perguruan Kendali Putih, teriak salah seorang dari mereka. Ada. Darwardi. Kau dengar. Namanya Darwardi. Rumahnya Lumban Kulon. Ia seorang diri telah membunuh kedua orang kawan-kawanmu. Kau dengar. Kata-kata Jeliteng itu membuat kedua orang Kendali Putih itu menjadi semakin marah. Dengan garangnya salah seorang dari keduanya membentak. Jangan mengigau. Aku dapat membunuhmu. Jeliteng termangu-mangu. Ia bergeser setapak ketika ia melihat salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Bahkan yang seorang pun telah berbuat serupa pula. Jeliteng sadar bahwa keadaan menjadi semakin gawat. Tetapi ia sudah melakukannya dengan sengaja dan telah memperhitungkan akibatnya pula. Hi anak gila, salah seorang dari kedua orang Kendali Putih itu menggeram, kau belum mengenal kami berdua. Kau belum mengenal perguruan Kendali Putih. Karena itu, nampaknya kau menganggap kami berdua seperti anak-anak yang merengek minta makanan. Cobalah kau menyadari keadaanmu. Agaknya kau belum terlambat minta ampun kepada kami dan mengatakan sebenarnya seperti yang kami inginkan. Kisanak, jawab Jeliteng, aku sudah mengatakan yang sebenarnya. Kedua orang Kendali Putih yang datang untuk mencari keterangan tentang pusaka yang tidak aku ketahui namanya, telah terbuka rahasianya sehingga kemudian telah dibunuh oleh Darwardi, anak muda dari Lumban Kulon. Setelah kedua orang Kendali Putih itu berhasil membunuh seorang dari perguruan Pusparuri yang seharusnya mendapat keterangan dari Darwardi. Jeliteng berhenti sejenak, lalu, Kisanak. Jika kau bertanya sekali lagi, maka jawabku akan sama pula dengan jawabku itu dan jawaban-jawabanku sebelumnya. Karena itu, jangan bertanya lagi tentang kedua orang kawanmu. Mungkin kau lebih baik bertanya siapakah Darwardi dan dimanakah rumahnya. Kedua orang itu tidak lagi dapat mengendalikan kemarahannya. Karena itu tiba-tiba saja salah seorang dari mereka telah mengayunkan tangannya menampar kening Jeliteng. Tetapi orang itu terkejut. Ternyata tangannya tidak menyentuh anak muda itu, meskipun Jeliteng tidak bergeser dari tempatnya. Ia hanya menarik kepalanya sambil memiringkan wajahnya. Kemudian seolah-olah seperti tidak terjadi sesuatu ia berkata, jangan cepat marah. Jika kau ingin bertemu dengan Darwardi, marilah. Mungkin kalian berdua juga akan dibunuhnya seperti kedua kawanmu yang telah mati itu. Keduanya tidak dapat menahan diri lagi. Salah seorang dari mereka berkata kasar, setan alas. Aku akan membunuhmu dengan caraku. Baru kemudian aku akan mencari Darwardi yang kau katakan itu. Tetapi aku tidak percaya bualanmu, seolah-olah anak muda dari Lumban mampu membunuh orang-orang kendali putih, apalagi seorang Darwardi melawan dua orang kawan-kawanku. Kenapa kau tidak percaya bahwa anak muda Lumban mampu mempertahankan dirinya meskipun ia berhadapan dengan orang-orang kendali putih? Pertanyaan itu benar-benar tantangan dan penghinaan bagi kedua orang kendali putih itu. Karena itu, maka yang seorang dari keduanya segera meloncat menerkam kepala Jeliteng sambil berteriak, aku bunuh kau perlahan-lahan di dalam parit itu. Tetapi tangannya juga tidak menyentuh sehelai rambut pun. Jeliteng mampu menghindar secepat terkaman orang kendali putih itu. Gila, geram orang itu, kau akan menyesal dengan sikapmu. Orang itu tidak dapat menyelesaikan kata-katanya. Tiba-tiba saja terasa lambungnya bagaikan meledak. Kaki Jeliteng telah terjulur menghantam lambung tanpa diduga-duga. Orang itu terdorong selangkah. Terdengar ia menyeringai menahan sakit. Namun sekali lagi terjadi yang tidak terduga-duga pula. Bagaikan terbang Jeliteng meloncat menyerangnya. Orang itu tidak sempat menghindar. Karena itu, ia telah menyilangkan tangannya menahan serangan kaki Jeliteng yang terjulur lurus. Tetapi karena ia belum mapan pada keseimbangan seutuhnya, maka dorongan kaki lawannya telah melemparkannya, sehingga ia jatuh terguling di tanah. Yang terjadi itu demikian cepatnya, sehingga murid kendali putih yang seorang lagi itu sejenak justru bagaikan tercengkam oleh keheranannya. Namun ketika ia melihat kawannya jatuh berguling, maka dengan serta-merta ia pun meloncat menerkam Jeliteng pada tengkutnya. Tetapi Jeliteng sempat menghindar. Seolah-olah di tengkutnya itu terdapat sepasang metu yang melihat tangan lawannya itu terjulur ke arahnya. Bahkan dengan serta-merta ia sempat memutar tubuhnya dan dengan tangannya menghantam dada. Lawannya ternyata cukup tangkas. Ia meloncat mundur selangkah sehingga tangan Jeliteng tidak menyentuhnya. Pada saat Jeliteng siap untuk meloncat memburu, langkahnya terhenti. Lawannya yang seorang ternyata telah melenting berdiri dan siap untuk menyerangnya pula. Jeliteng mempersiapkan diri menghadapi kedua lawannya. Ia sadar bahwa ia harus berhati-hati menghadapi orang-orang kendali putih. Di pinggir hutan ia melihat bagaimana orang-orang kendali putih itu bertempur. Dan ia pun melihat seorang dari perguruan pusparuri telah terluka arang keranjang. Ternyata kemarahan kedua orang kendali putih itu tidak tertahankan lagi. Apalagi ketika keduanya sadar bahwa anak muda yang dihadapinya itu benar-benar memiliki bekal untuk melawan mereka. Gila! Ternyata anak-anak muda lumban memang harus dimusnahkan, geram salah seorang dari kedua orang kendali putih itu. Aku bukan anak muda dari lumban, jawab Jeliteng, Darwardi juga bukan anak lumban. Jika orang-orang kendali putih mendendam anak-anak lumban, maka itu adalah suatu kebodohan. Anak-anak muda lumban adalah anak-anak muda yang hanya mengenal cangkulu untuk bekerja di sawah. Itulah sebabnya aku merasa wajib untuk melindungi mereka. Kedua orang lawannya mengeram. Salah seorang dari kedua lawannya bertanya dengan ada melengking, siapakah kau sebenarnya anak iblis? Apakah kau juga yang membunuh kedua orang kawanku? Jangan terlampau dungu. Aku sudah menyebut beberapa kali. Yang membunuh kawanmu adalah Darwardi. Dan aku bukan Darwardi. Aku Jeliteng. Meskipun aku tinggal di Lumban, tetapi jangan salahkan anak-anak muda Lumban. Kalian, perguruan kendali putih hanya berurusan dengan Darwardi dan aku, Jeliteng. Persetan, orang-orang kendali putih itu mengeram. Yang seorang berteriak, akan aku musnahkan seluruh isi padukuhan Lumban. Kisanak, berkata Jeliteng, aku tahu, bahwa kau berdua tentu akan mencari kesempatan untuk melepaskan dendamu atas kematian kawan-kawanmu. Karena itu, kalian merupakan bahaya yang sungguh-sungguh bagi Lumban. Agar anak-anak harimau tidak dibiarkan menjadi besar dan menerkam, maka anak-anak harimau itu harus dimusnahkan. Kemarahan telah memuncak karena sikap Jeliteng. Karena itu maka sejenak kemudian perkelahian itu pun telah menyala kembali dengan putih itu tidak lagi telaten bertempur dengan tangan. Apalagi ketika terasa bahwa Jeliteng justru telah berhasil membuat keduanya berkeringat. Sejenak kemudian, kedua orang kendali putih itu telah mencabut senjata mereka. Yang seorang telah menggenggam sebuah golok yang besar, sedangkan yang lain telah menarik pedang panjangnya. Kawakan kami cincang menjadi sayatan-sayatan daging dan potongan tulang, Jeliteng meloncat surut. Sekilas diperhatikannya senjata-senjata yang garang itu. Apalagi senjata-senjata itu berada di tangan orang-orang kendali putih. Aku tidak boleh lengah, berkata Jeliteng kepada diri sendiri, dan aku tidak perlu berpura-pura. Aku harus melawan mereka dengan senjata pula. Karena itulah, maka Jeliteng pun kemudian mengeram kisana. Senjata kalian adalah ciri kekerasan dari perguruan kendali putih. Kalian benar-benar ingin menyelesaikan setiap persoalan dengan kematian. Sikap kalian telah mendorong aku untuk berbuat serupa. Kedua orang itu tidak menghiraukannya. Hampir berbareng mereka meloncat menyerang dengan senjata terjulur. Jeliteng sekali lagi meloncat agak jauh surut. Ia berusaha mendapat kesempatan untuk mengurai senjatanya. Senjata yang agak asing bagi lawan-lawannya. Dari bawah kain panjangnya yang kusut, jeliteng mengurai sehelai ikat pinggang yang dibuatnya dari anyaman serat sehingga menyerupai sehelai tampar yang lemas. Tetapi karena di dalam anyaman itu terdapat beberapa helai serat lulup kayu dadap cendana abang, serta tiga helai janget yang tipis, maka tampar yang lemas itu merupakan tampar yang kuat berputar. Suaranya berdesing seperti sendaran yang terbang di udara. Kedua orang kendali putih itu terkejut melihat senjata lawannya. Apalagi setelah mereka mendengar suara berdesing bagaikan suara sendaran. Sejenak keduanya termangu-mangu. Dalam gelapnya malam mereka melihat sesuatu yang di ujung dadung di tangan jeliteng itu. Ujung tampar yang berkilat-kilat itu bagaikan seekor lalat yang berterbangan di seputar kedua lawannya. Jika sekali benda itu hinggap di tubuh, maka tubuh mereka tentu akan tersobek melintang. Karena itu, maka kedua orang kendali putih itu menjadi semakin hati-hati. Mereka berloncatan menghindar dan sekali-kali menyerang dengan garangnya. Mereka mencoba memecah perhatian jeliteng pada dua sisi yang berlawanan. Namun jeliteng bagaikan kaki kijang, sementara tangannya dengan senjatanya bagaikan sayap sekor burung raksasa yang mengembang menyebarkan maut. Pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin seru. Jeliteng pun harus bekerja bersungguh-sungguh. Seperti kedua orang itu pun semakin lama menjadi semakin kasar. Jeliteng harus bekerja keras menghindari benturan-benturan kekerasan yang tidak perlu. Apalagi karena ia harus bertempur melawan dua orang. Namun sejenak kemudian, Jeliteng berhasil menguasai lawannya. Bukan saja karena ia telah menemukan kelemahan-kelemahan lawannya, namun justru karena lawannya telah terlalu banyak memeras tenaga mereka. Dengan garangnya Jeliteng memutar senjatanya. Sekali-kali ia masih harus meloncat menghindari ujung senjata kedua orang kendali putih itu. Namun kemudian, kedua orang itu telah berada dalam libatan tampar Jeliteng yang berdesing seperti sendaran. Benda yang tersangkut di ujung dadung itu semakin lama rasa-rasanya menjadi semakin dekat dengan tubuh lawannya. Sejenak kemudian, terdengar sebuah keluhan tertahan. Ternyata bahwa Jeliteng telah berhasil menyentuh punggung lawannya dengan ujung senjatanya. Gila, geram orang itu. Lukanya telah mengalirkan darah, sementara perasaan pedih rasa-rasanya menggigit sampai ke tulang. Ternyata luka itu telah membuatnya seperti orang gila. Orang yang bersenjata golok yang besar itu bertempur semakin garang dan kasar. Namun dalam pada itu, semakin jelas bagi Jeliteng bahwa tenaganya telah menjadi semakin susut karenanya. Saat-saat selanjutnya sudah tidak terlampau berat lagi bagi Jeliteng. Luka di punggung salah seorang lawannya itu seolah-olah telah menyusut separoh dari segenap kemampuannya. Kecuali perasaan sakit yang menyengat, tubuhnya semakin lama menjadi semakin lemah dan seolah-olah telah kehabisan tenaga. Jeliteng tidak mau melepaskan setiap kesempatan. Ia tidak mau membiarkan kesulitan akan berlarut-larut mencengkam padukuhan lumban, setidak-tidaknya lumban wetan. Ia berharap bahwa ia akan bertanggung jawab bagi keselamatan anak-anak muda di lumban kulon, karena ia memang tinggal di padukuhan itu. Apalagi bahwa sumber persoalan ini sebenarnya terletak padanya. Jika ia tidak mempunyai hubungan dengan orang-orang dari berbagai perguruan maka lumban akan tetap menjadi padukuhan yang damai. Yang perlu dilakukan bagi padukuhan itu adalah sekedar meningkatkan tata kehidupan mereka tanpa mengaduknya dengan kegelisahan dan kecemasan. Sebenarnya yang mereka perlukan adalah sebuah parit induk, berkata Jeliteng di dalam hatinya, bukan titik-titik darah seperti yang telah terjadi di pinggir hutan dan sekarang terpaksa di sini. Tetapi Jeliteng tidak dapat ingkar. Ia harus menyelesaikan tugas yang dipetiknya sendiri. Kedua orang itu harus dapat dihapuskannya tanpa bekas, sehingga persoalannya tidak akan berkelanjangan. Untuk itu aku terpaksa membunuh mereka, geram Jeliteng di dalam hatinya. Dengan demikian maka Jeliteng pun bertempur semakin cepat dan garang. Ia harus segera menyelesaikan pertempuran itu sebelum berkembang menjadi semakin buruk, karena ada pihak-pihak lain yang terlibat. Apalagi Jeliteng sendiri masih merasa perlu untuk menyelubungi dirinya dengan sikap yang lain dari kenyataan yang sebenarnya. Karena itulah, maka benda yang berkilat-kilat di ujung dadung yang dipergunakan oleh Jeliteng sebagai senjatanya itu berputar semakin cepat. Benda itu mulai menyengat-nyengat di tubuh lawannya, dipundak, kemudian dibahu dan bahkan kening. Kedua lawannya yang menjadi semakin lemah karena tenaganya yang terperas habis, darahnya pun mengalir semakin banyak. Perlahan-lahan mereka mulai kehilangan kemampuan perlawanannya, sehingga luka di tubuh mereka pun menjadi semakin banyak. Dalam keadaan yang tidak lagi dapat diatasi, salah seorang dari kedua orang itu menggeram, anak gila. Sebutkan, siapakah kau sebenarnya? Senjatamu dan sikapmu mengingatkan aku kepada sebuah perguruan yang hampir dilupakan. Jeliteng meloncat surut. Namun tiba-tiba sebuah serangan yang dasyat telah melibat kedua lawannya. Betapapun kedua orang itu berusaha, namun senjata anak muda itu telah menghantam punggung dan dada, sehingga nafas mereka bagaikan terputus karenanya. Keduanya telah terhuyung-huyung hampir bersamaan. Senjata mereka perlahan-lahan terlepas pula, karena tangan mereka tidak lagi dapat menggenggam. Pada saat terakhir itulah maka Jeliteng yang berdiri tegak dengan senjatanya di tangan berkata dengan nada berat, kisana. Aku tidak mempunyai pilihan lain bagi orang-orang kendali putih. Aku kenal perguruan kendali putih dan telah ditegaskan pula oleh sikap kedua kawanmu yang dibunuh oleh Darwardi. Dan yang terakhir adalah sikap kalian berdua. Karena itu, bagi keselamatan orang-orang lumban, aku telah mengambil keputusan untuk membunuh kalian. Persetan, geram salah seorang dari orang-orang kendali putih, kami tahu, kami akan mati. Yang penting bagiku, bukan kematianmu. Tetapi kecemasanku melihat nasib anak-anak muda lumban. Siapakah suara orang kendali putih itu semakin lambat? Namaku Arya Bhaskara, murid dari perguruan yang memang sudah dilupakan sepeninggal guruku, Kiai Bhaskara. Namamu nunggak semi-nama gurumu. Jadi kau murid Bhaskara dari perguruan rasa jati yang sudah punah itu? Ya, aku satu-satunya murid dari perguruan rasa jati yang masih tinggal. Oh, orang kendali putih itu mengeluh, kau memang gila. Gurumu menurut pendengaranku juga orang gila. Siapa namamu? Jeliteng memandang kedua orang yang semakin lemah itu. Selangkah ia mendekat. Kemudian katanya, namaku sendiri adalah Arya Chandra Sangkaya. Hi, wajah kedua orang yang sudah tidak berdaya itu bagaikan menyala, kau jangan mengigau. Apakah senang menyebut nama-nama orang yang disegani waktu itu? Chandra Sangkaya adalah nama seorang pangeran keturunan Prabu Majapahit terakhir. Bukan Chandra Sangkaya. Namanya pangeran Surya Sangkaya yang bergelar Raden Kuda Surya Anggama. Salah seorang senapati yang gagal mempertahankan kota Raja Majapahit dan gugur di Medan. Usianya masih muda, meskipun waktu itu ia sudah mempunyai seorang anak laki-laki. Akulah Chandra Sangkaya yang jika aku mau, aku dapat mempergunakan gelarku meskipun aku buat sendiri, Juliteng. Kedua orang itu masih mengeram. Tetapi keduanya sudah menjadi semakin lemah. Namun salah seorang dari keduanya masih berkata, aku akan mati dengan senang hati, karena yang membunuhku adalah murid yang tersisa dari perguruan rasa jati. Mungkin aku akan tersiksa di saat terakhir, jika kau mengatakan bahwa kau adalah benar-benar anak lumban. Tetapi kau adalah orang yang memang pantas membunuhku, ia berhenti sejenak, nafasnya sudah menjadi semakin sendat, tetapi siapakah Darwardi? Apakah ia orang dari perguruan Pusparuri? Pasti bukan orang Pusparuri. Tetapi aku tidak tahu. Mungkin nama Darwardi itu pun bukan namanya. Orang-orang gila. Kalian lebih senang bersembunyi dibalik nama yang aneh-aneh itu, nafasnya menjadi semakin lambat. Bahkan ketika Jeliteng melangkah semakin dekat, ia melihat yang seorang dari kedua lawannya itu benar-benar sudah tidak bernafas lagi. Kawanmu sudah mati, desis Jeliteng. Orang kendali putih yang masih hidup itu berdesah. Katanya, kau cerdik. Kau berusaha menghilangkan jejakmu dengan membunuh kami berdua. Tetapi kendali putih tentu akan melacak perjalananku, karena mereka tahu bahwa dua orang yang kau katakan dibunuh oleh Darwardi itu dan kami berdua, telah pergi ke padukuhan ini. Apapun yang akan terjadi, inilah yang paling baik aku lakukan saat ini untuk kepentingan orang-orang lumban. Orang kendali putih itu termangu-mangu di dalam saat-saat yang paling gawat. Dilihatnya Jeliteng mendekatinya. Namun matanya semakin lama menjadi semakin kabur. Meskipun demikian, di saat terakhir itu, masih terucapkan betapapun lirihnya, jadi kau anak surya sangkaya yang bergelar kuda surya anggana itu? Ya, mungkin aku bukan berparas bangsawan, karena ibuku benar-benar seorang tidak pedarakan. Tetapi ibuku bukan seorang selir. Ibuku adalah istri pangeran kuda surya anggana. Aku bangga atas ayahku yang berani menentang arus, kawin dengan seorang perempuan kecil, meskipun ia harus mengorbankan perasaan untuk waktu yang lama. Tetapi di saat-saat Majapahit memerlukan kepemimpinannya sebagai seorang senapati, maka kedudukan ayahku telah pulih kembali. Jeliteng masih akan berbicara tentang ayahnya, meskipun sebenarnya hal itu lebih banyak ditujukan kepada dirinya sendiri. Tetapi ditelannya kata-katanya itu kembali. Bahkan ia pun segera berjongkok di samping orang kendali putih itu. Namun ia sudah mati. Aku memerlukan kau, Desis Jeliteng, sekali-kali aku ingin juga menumpahkan beban yang tersumbat di hati. Hanya kepada orang-orang mati sajalah aku dapat mengatakannya, setidak-tidaknya untuk sementara. Tetapi Jeliteng tidak dapat bercerita terus tentang dirinya sendiri. Ia harus menghapus jejak. Karena itu, maka ia pun segera mengangkat kedua orang yang terbunuh itu ke punggung kuda mereka masing-masing dan menuntun kuda itu ke kuburan. Jeliteng yang sebenarnya bernama Arya Chandra Sangkaya itu harus bekerja keras untuk menggali sebuah lubang yang besar dan mengubur kedua orang itu ke dalamnya. Bagaimana dengan kedua ekor kuda ini ia bergumam? Akhirnya Jeliteng telah melepas pelana dan rerakit pakaian kuda itu seluruhnya dan menguburnya pula di sudut kuburan itu. Kemudian dia dituntunnya kedua ekor kuda itu dan menghadapkannya ke arah yang tidak banyak dilalui orang, bahkan menuju ke hutan. Hiduplah pun mungkin pada suatu saat kau akan menemukan jalan pulang ke kandangmu. Kemudian dia lecutnya kedua ekor kuda itu sehingga keduanya berlari seperti dikejar hantu menuju ke daerah yang tidak dikenalinya. Jeliteng yang berdiri di depan sebuah kuburan yang dipergunakan oleh orang-orang lumban itu memandang kekejauhan. Di dalam keremangan malam, ia mencoba untuk melihat bukit pada siang gundul. Namun yang nampak kehitam-hitaman yang tidak jelas. Baru sejenak kemudian ia menyadari keadaannya. Tubuhnya tentu kotor dan bahkan bernoda darah. Karena itu, maka ia pun segera berlari-lari kecil pergi ke sungai. Meskipun di malam yang dingin, ia memaksa diri untuk mandi dan mencuci pakaiannya. Tetapi ia tidak dapat menunggu pakaiannya kering. Dengan pakaian yang basah ia berjalan kembali ke padukuhannya. Jeliteng menjadi berdebar-debar ketika menengadahkan wajahnya. Langit telah menjadi merah. Sebentar lagi Fajar akan segera menyingsing. Aku bekerja lamban sekali, ia bergumam, hari sudah pagi. Mungkin anak-anak muda itu telah memberitahukan kepada ibuku bahwa aku telah hilang dibawa oleh orang-orang kendali putih itu. Jeliteng tidak singgah lagi di gardu. Ia langsung pulang ke rumahnya. Ketika ia sampai di pintu dapur, matahari sudah mulai menjenguk di ujung timur. Langkahnya terhenti ketika ia melihat ibunya sedang sibuk menghembus bara di perapian untuk menyalakan api. Biarlah aku saja yang menyalakan biung, berkata jeliteng dari pintu. Ibunya terkejut. Ketika ia berpaling dilihatnya jeliteng yang basah kuyuk, Hi, dari mana kau? Apakah kau kehujanan? tidak biung, aku telah tergelincir di sungai ketika aku sedang mencuci muka. Anak bengal, berhati-hatilah. Cepat, ganti pakaianmu agar kau tidak menjadi sakit. Jeliteng pun segera pergi ke biliknya. Ternyata ibunya belum mengetahui peristiwa yang terjadi di gardu perondan itu. Tetapi sebentar lagi tentu ada seseorang yang datang untuk memberitahukan hal itu, berkata jeliteng di dalam kata bahwa dugaan jeliteng tidak keliru. Baru saja ia selesai berganti pakaian, maka ia sudah mendengar seseorang mengetuk pintu rumahnya. Jeliteng tidak mau terlambat. Jika ibunya membuka pintu, maka ia akan segera mendengar peristiwa yang telah terjadi. Sehingga karena itu, maka ia pun tergesa-gesa pergi ke ruang depan untuk membuka pintu rumahnya yang masih tertutup. Seperti yang diduganya, yang datang adalah seorang kawannya diantar oleh seseorang yang telah berusia separobaya. Alangkah terkejutnya kedua orang itu ketika mereka melihat jelitenglah yang telah membuka pintu untuk mereka, sehingga untuk beberapa saat mereka berdiri termangu-mangu. Marilah, silahkan masuk, jeliteng mempersilahkan. Orang yang telah berusia separobaya itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, apakah aku melihat jeliteng yang sebenarnya? Ya Paman, aku memang jeliteng. Aku tahu, bahwa Paman tentu terkejut melihat bahwa aku sudah berada di rumah. Karena itu silahkan duduk, aku akan bercerita sedikit tentang peristiwa yang baru saja terjadi atasku. Tetapi aku mohon, Paman jangan bercerita kepada Byung yang sudah tua dan sakit-sakitan itu. Yang terjadi seperti sekedar mimpi, gumam kawan jeliteng. Duduklah. Terima kasih. Lebih baik kita duduk di serambi saja, berkata orang yang sudah berusia separobaya. Ketiganya pun kemudian duduk di sebuah dingklik bambu di serambi. Hampir tidak sabar lagi kawannya bertanya, jeliteng, apakah yang sudah terjadi? Kami semuanya menjadi gelisah. Bahkan kami sudah mencoba mencarimu di bulak-bulak dan ke sungai. Kami sudah berpikir buruk sekali. Aku mengerti, jawab jeliteng, aku pun sudah menduga bahwa aku akan dicekitnya dan mayatku akan dilemparkannya ke sungai. Tetapi kau masih segar, berkata orang yang separobaya. Ya paman, ternyata aku masih segar. Mulailah berceritera, kawannya mendesak. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Ia harus berhati-hati agar ceritanya tidak menumbuhkan persoalan yang dapat mempersulit anak-anak muda lumban. Ia sadar, bahwa ceritanya tentu akan segera tersebar. Bukan saja di lumban wetan, tetapi tentu akan didengar oleh anak-anak muda lumban kulon, dan barangkali juga darwardi. Dengan demikian maka tidak mustahil bahwa orang-orang kendali putih pun akan dapat menyadap keterangan yang akan dikatakannya itu. Hi, kenapa kau diam saja kawannya benar-benar tidak sabar lagi? Baiklah, berkata Jeliteng, aku sudah hampir pingsan saat aku dibawa oleh kedua orang yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan kendali putih. Ya, kami sudah melihat, kawannya tidak sabar. Jeliteng tersenyum. Kemudian ia pun melanjutkannya, di tengah bulat aku dipaksa untuk berceritera. Dan aku pun tidak dapat ingkar, bahwa telah terjadi peristiwa seperti yang sudah kita ketahui di pinggir hutan itu. Kau menceritrakannya bertanya kawannya, apakah itu bukan berarti bahaya bagi Darwardi? Aku tidak dapat berbuat lain. Kawannya dan orang yang separoh bayak itu mengangguk-angguk. Mereka menyadari, bahwa apabila Jeliteng tidak mau mengatakannya, ia sendiri akan dapat dibunuh oleh kedua orang itu. Lalu kawannya mendesak lagi. Orang-orang itu memang gila, berkata Jeliteng kemudian, sebelum aku dilepaskannya, maka aku telah dicekiknya seolah-olah mereka benar-benar ingin membunuhku. Kemudian aku pun dibenamkannya di dalam parit yang airnya hanya setinggi matuk kaki. Tetapi ternyata mereka tidak membunuhku. Mereka meninggalkan aku yang gemetar kedinginan dan ketakutan di dalam parit. Tetapi aku tidak berceritera kepada Bung. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku tergelincir di sungai sehingga pakaianku basah kuyuk. Kedua orang yang datang kepadanya itu mengangguk-angguk. Yang separoh bayah kemudian bergumam, bersyukurlah bahwa kau masih tetap hidup. Ya, aku masih beruntung bahwa aku dapat kembali kepada ibuku. Tetapi kami seisi gardo menjadi gelisah. Ketika Fajar mulai membayang, kami mencoba mencarimu dibulat. Tetapi kami tidak menemukan tanda-tanda apapun, sehingga akhirnya aku berdua telah diserahi tugas oleh kawan-kawan untuk memberitahukan kepada ibumu, bahwa kau telah hilang dibawa oleh dua orang yang tidak dikenal. Aku tidak dapat kembali ke gardu dengan pakaian yang kotor dan basah. Aku ingin berganti pakaian. Baru kemudian menemui kalian. Kedua kawannya itu pun kemudian memberikan beberapa pesan, agar jeliteng tidak keluar saja dahulu dari padukuhan. Mungkin yang terjadi itu masih akan mempunyai akibat yang berkepanjangan. Jika mereka kemudian mencari Darwardi, apakah kira-kira nasib mereka akan seperti kedua orang kawannya yang datang terdahulu tiba-tiba saja kawannya bertanya. Jeliteng menggeleng lemah. Jawabnya, aku tidak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang aku ketahui tanpa memperhitungkan apapun juga. Akhirnya kedua orang kawannya itu pun meninggalkan jeliteng yang nampak ketakutan. Tetapi yang dapat dilakukan oleh kedua orang itu hanyalah beberapa pesan yang tidak terarti. Sepeninggal kedua kawannya jeliteng pun segera pergi ke dapur. Kepada ibunya yang bertanya tentang tamunya, jeliteng hanya mengatakan bahwa keduanya menanyakan tentang air di parit yang rusak di ujung bulak karena anak-anak kecil yang kurang berhati-hati saat-saat mereka menggembalakan kerbau dan menggiringnya ke sungai untuk dimandikan. Sementara itu, seperti yang diduga oleh jeliteng, maka ceritra yang dibuatnya itu segera tersebar di seluruh padukuhan. Bahkan ceritra itu pun telah didengar pula oleh anak-anak muda lumban kulon. Darwardi akan mendengarnya juga, berkata jeliteng di dalam hatinya, ia akan datang kepadaku dan bertanya, apakah yang sebenarnya telah terjadi? Dugaan jeliteng itu pun tepat. Demikian berita tentang jeliteng itu sampai ke telinga Darwardi, maka ia pun dengan tergesa gesa telah pergi ke lumban watan untuk bertemu dengan jeliteng. Ceritra kan, berkata Darwardi. Jeliteng itu seperti yang diceritakan kepada dua orang lumban watan yang datang kepadanya. Jadi kau dilepaskan begitu saja bertanya Darwardi. Tidak. Aku telah dibenamkan di dalam parit. Maksudku, kau tidak dibunuhnya. Tentu tidak. Seperti yang kau lihat, aku masih hidup. Darwardi menarik nafas dalam-dalam. Ia menahan kejengkelannya atas kebodohan jeliteng. Namun kemudian ia bertanya, apakah kau sadar bahwa dengan demikian kau sudah menghadapkan aku kepada kedua orang itu. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Jika aku tidak mengatakannya aku dicekiknya sampai mati. Darwardi mengangguk-angguk. Katanya, baiklah jeliteng. Itu memang bukan salahmu. Seandainya bukan kau namun tentu akan ada pula orang lain yang menceritakan apa yang telah terjadi di pinggir hutan itu. Dan aku pun harus bersiap menghadapi segala kemungkinan. Jeliteng mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja ia bertanya, Darwardi, apakah yang kira-kira akan kau lakukan jika pada suatu saat orang-orang yang mengatakan dirinya murid dari kendali putih itu datang dalam jumlah yang jauh lebih banyak? Darwardi memandang wajah jeliteng yang cemas. Namun kemudian anak muda itu justru tertawa. Katanya, bersembunyi. Bukankah itu kira yang paling baik untuk melawan mereka yang berjumlah melampaui kekuatan dan kemampuan? Jeliteng mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya lagi, mungkin kau berhasil bersembunyi. Namun agaknya orang-orang kendali putih itu adalah orang-orang yang kasar dan jahat. Bagaimanakah jika seandainya ia melepaskan dendamnya kepada kami, anak-anak lumban yang tidak dapat membela diri? Jawab Darwardi benar-benar di luar dugaan. Suara tertawanya masih terdengar. Katanya, itu adalah nasib. Nasib mereka yang menjadi sasaran itulah yang agaknya terlampau malang. Sejenak jeliteng terdiam. Wajahnya menegang. Namun katanya kemudian, Darwardi, kami, setidak-tidaknya aku sendiri, merasa sangat cemas. Aku merasa tidak tenteram lagi karena peristiwa yang berurutan telah terjadi itu. Jika benar katamu, maka ada kemungkinan besok atau lusa, lumban akan menjadi sasaran kemarahan orang-orang kendali putih. Darwardi mengerutkan keningnya. Kemudian katanya, aku akan memikirkannya. Aku akan berusaha agar orang-orang kendali putih hanya mendendam kepadaku. Kau dapat menjamin? jawabnya pun sangat mendebarkan. Aku hanya dapat berusaha. Sebaiknya kalian jangan tergantung sekali dengan usahaku itu. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Dipandanginya Darwardi yang berdiri tegak dengan wajah yang sedikit terangkat, di wajahnya sama sekali tidak membayang kecemasan dan kekhawatiran tentang kemungkinan-kemungkinan buruk yang menimpa dirinya. Tetapi, Jeliteng pun kemudian berkata, kami hanya dapat menyandarkan keselamatan kami kepadamu. Ternyata kau adalah satu-satunya orang yang dapat melawan penjahat-penjahat seperti yang telah kau bunuh itu. Jeliteng, jawab Darwardi, seharusnya akulah yang menuntut perlindungan anak-anak muda lumban. Bukankah kau yang telah membuka rahasia pembunuhan itu? Meskipun sudah aku katakan itu bukan salahmu, dan sudah aku katakan bahwa siapapun akan dapat menyebutnya demikian. Namun karena itu, jangan kau menyalahkan aku pula bahwa aku sudah terlibat ke dalam suatu keadaan yang sebenarnya tidak aku kehendaki pula. Juga apabila hal ini akan menyentuh anak-anak muda lumban. Jeliteng mengangguk-angguk. Tetapi ia masih bertanya, jika demikian, apakah kau mempunyai care yang akan dapat membantu kami menghindarkan diri dari bencana ini? Jeliteng jawab Darwardy nampaknya memang aneh, dan barangkali tidak pernah terpikir oleh kalian. Bagaimana jika kalian bersikap seperti seorang laki-laki? Bukankah kalian mempunyai tenaga dan pikiran? Kenapa kalian tidak berusaha melindungi diri kalian sendiri? Kami tidak terbiasa berkelahi. Kami tidak mempunyai bekal apapun untuk melawan langsung kepada orang-orang yang garang itu. Aku akan mengajari kalian untuk sekedar dapat memelah diri. Mungkin seorang-seorang kalian tidak akan dapat berbuat apa-apa, karena untuk mencapai tingkatan orang-orang kendali putih kalian memerlukan waktu satu atau dua tahun, bahkan lebih. Tetapi jumlah kalian yang banyak itu pun mempunyai pengaruh pula. Dua atau tiga orang kendali putih tentu tidak akan mampu melawan kalian seluruh padukuhan lumban wetan dan lumban kulon. Jeliteng memandang Darwardi sejenak. Namun tiba-tiba saja ia tersenyum. Katanya, kau mau mengajar kami untuk membela diri. Sekali lagi Darwardi menegaskan, ya, ajaklah kawan-kawanmu. Kita akan segera mulai. Selain hal itu akan dapat melindungi kalian dan padukuhan lumban, maka aku pun akan mempunyai kawan untuk mempertahankan diri, jika pada suatu saat orang-orang lagi kepadukuhan ini. Kesanggupan Darwardi itu pun kemudian telah diceritakan oleh Jeliteng kepada kawan-kawannya. Bahkan Jeliteng telah menambahnya dengan beberapa harapan dan kemungkinan yang dikarangnya sendiri. Kita akan menjadi pengawal padukuhan kita seperti seorang prajurit mengawal kota raja, katanya. Kau pernah melihat seorang prajurit mengawal kota raja bertanya kawannya. Jeliteng memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Jeliteng lah yang kemudian menjadi penghubung antara anak-anak muda yang ingin mempelajari olahkan uragan dengan Darwardi. Pada hari itu juga, Jeliteng telah memberitahukan beberapa nama kepada Darwardi. Kami siap, kapanpun akan dimulai, berkata Jeliteng. Darwardi tersenyum. Katanya kepada Jeliteng, aku bangga atas kalian. Tetapi kalian untuk cepat-cepat memiliki kemampuan kanuragan itu karena didesak oleh perasaan takut. Jeliteng mengerutkan keningnya. Namun ia pun tersenyum sambil menjawab, Mungkinkah benar Darwardi. Kami menjadi sangat ketakutan. Siang malam kami merasa tidak tenteram. Peristiwa itu baru semalam terjadi. Tetapi K sudah merasa sangat tersiksa. Karena itu, kami cepat-cepat ingin memiliki baik. Aku akan menyediakan sekedar waktu. Setiap sore kalian harus datang ke Padang Ilalang di sebelah Bukit Padas yang gundul itu. Bukit Padas di luar sadarnya Jeliteng bertanya. Ya, aku kira tempat itu adalah tempat yang paling baik. Cukup luas dan tidak akan terganggu. Jauh dari padukuhan, sehingga anak-anak kecil tidak akan berkerumun seperti nonton wayang beber. Terima kasih, Jeliteng mengangguk-angguk. Dengan tergesa-gesa ia pun segera menemui kawan-kawannya. Baik dari Lumban Watan maupun dari Lumban Kulon. Setiap sore mereka harus berkumpul di Padang Ilalang di sebelah Bukit Padas. Mereka akan mendapat latihan membela diri jika benar-benar terjadi kerusuhan di padukuhan itu. Kesediaan Darwardi itu pun segera menjadi pusat pembicaraan. Setiap orang merasa wajib mengikutinya. Seperti dikatakan oleh Darwardi, dorongan yang paling kuat dari diri mereka sebenarnya adalah perasaan takut. Namun dalam pada itu, Jeliteng tidak melupakan Kiai Conti yang berada di bukit sebelah. Rasa-rasanya ia sudah terikat pada suatu kewajiban untuk datang dan melaporkan apa yang telah terjadi. Seolah-olah orang tua di bukit itu mempunyai pengaruh yang kuat atas darinya tanpa dapat dihindari. Karena itulah, maka ketika malam menjadi gelap, Jeliteng dengan diam-diam telah pergi ke bukit sambil membawa sebuah belanga dan sebuah kelenting seperti yang dipesankan oleh Kiai Conti. Namun dalam pada itu, Jeliteng merasa heran kepada dirinya sendiri. Setelah pertanyaan tiba-tiba saja timbul, apakah yang aku lakukan ini sekedar didorong oleh belas kasihan atau perikemanusiaan atau karena orang tua itu melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginanku untuk membuat saluran air yang dapat bermanfaat bagi sawah dan ladang di padukuhan lumban atau sebab-sebab lain. Jeliteng menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja ia mengeram, sebenarnya aku belum tahu pasti, apakah sudah sewajarnya aku menempatkan diriku di bawah pengaruh wibawanya. Aku harus tahu pasti, bahwa ia benar-benar seorang tua yang pantas dihormati. Bukan sekedar seorang perantau yang mencari tempat sandaran bagi hidupnya. Atau bahkan meyakinkan bahwa ia bukan orang-orang kendali putih. Jeliteng tiba-tiba saja mempercepat langkahnya. Sekilas terbayang, betapa orang tua itu berusaha menahan anak gadisnya saat mereka bertemu dengan seekor harimau. Mereka menyatakan diri mereka sebagai perantau yang perlu dikasihani. Saat itu Kiai Kanti tentu mengetahui bahwa Darwerli ada di sekitar mereka dan berusaha untuk tidak memberikan kesan bahwa mereka memiliki ilmu. Kiai Kanti sempat menekan pusat syaraf anaknya, sehingga anaknya tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apakah benar mereka memiliki kemampuan yang berlebih-lebihan. Apa salahnya jika aku mengetahui lebih jauh? Bukan sekedar mengenal ketahanan jasmania orang itu dan anaknya itu saat mereka mendaki bukit melalui tebing-tebing padas yang sulit. Jeliteng telah benar-benar mengambil keputusan. Demikianlah, maka sejenak kemudian Jeliteng telah berada di dekat sumber air di bukit itu. Ia pun mulai mempersiapkan rencananya. Kedatangan Jeliteng seperti biasa disambut oleh Kiai Conti dengan gembira. Sebagaimana seseorang yang terpisah dari lingkungannya, maka setiap kunjungan merupakan suatu kebahagiaan tersendiri, karena memang pada kodratnya, seharusnya manusia hidup di dalam suatu lingkungan bersama di antara mereka. Aku membawa belanga dan kelenting Kiai, berkata Jeliteng. Oh, terima kasih Henger. Terima kasih, berkata Kiai Conti sambil menerima benda-benda itu, dengan benda-benda ini kami akan dapat menyiapkan makanan kami lebih baik lagi, jauh lebih baik. Jeliteng mengangguk-angguk. Sekilas dilihatnya swasti duduk bersandar sebatang pohon, menghadap ke arah lain, seolah-olah sedang menikmati kelamnya hutan di lareng bukit itu. Ia sama sekali tidak mengacuhkan kedatanganku, gumam jeliteng di dalam hatinya, seandainya ia tidak menghiraukan aku, apakah ia tidak merasa senang, bahwa aku telah membawa belanga dan kelenting baginya? Jeliteng sendiri tidak tahu, kenapa tiba-tiba saja ia merasa tersinggung. Sikap itu adalah sikap swasti sejak ia bertemu pertama kali. Gadis itu memang tidak pernah mengacuhkan kehadirannya. Bahkan kadang-kadang justru berlindung di balik batang-batang pohon. Perasaan itu telah membuat sikap jeliteng agak berbeda. Peristiwa yang terjadi di lumban pun agaknya telah berpengaruh pula atasnya. Kiai Kanti ternyata memiliki ketajaman penglihatan. Bukan saja atas sikap jeliteng yang nampak, namun orang itu seolah-olah dapat membaca kerut di kening anak muda itu. Tetapi Kiai Kanti bersikap hati-hati. Tentu ada sesuatu yang telah terjadi sehingga mempengaruhi sikap anak muda itu. Meskipun demikian Kiai Kanti tidak menanyakannya. Dipersilahkannya anak muda itu duduk di atas sehelai ketepe yang dianya menyadari daun ilalang. Terima kasih Kiai, jeliteng mengangguk-angguk. Namun sambil duduk ia berkata, aku ingin bercerita tentang sesuatu yang telah terjadi di lumban, Kiai. Apakah ada peristiwa lain yang telah terjadi nger bertanya Kiai Kanti. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun mulai bercerita tentang dua orang kendali putih yang mencari keterangan tentang kedua kawannya yang hilang. Tidak ada pilihan lain kecuali membunuh mereka, berkata jeliteng. Kiai Kanti mengangguk-angguk. Ia mengerti bahwa jeliteng telah dihadapkan pada suatu keadaan yang sulit, sehingga tidak banyak kesempatan baginya untuk memikirkan tindakan yang lebih tepat dari membunuh mereka. Tetapi Kiai Kanti terkejut ketika jeliteng kemudian bertanya, Kiai, apakah benar Kiai tidak mengerti apa yang telah terjadi di lumban itu? Kiai Kanti mengerutkan keningnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, aku tidak tahu maksud mungger. Bagaimana aku dapat mengetahui peristiwa itu, karena setiap saat siang dan malam aku menunggui anakku di sini. Sekali-kali aku mengejar seekor binatang buruan atau mengail di telaga itu. Kiai Kanti berhenti sejenak, lalu, tetapi memang sudah terpikir olehku, bahwa aku tidak akan dapat berada di tempat ini seperti orang yang sedang bersembunyi untuk waktu yang terlalu lama. Persediaan garam yang aku bawa pun telah tinggal sedikit. Sehingga pada suatu saat, aku tentu akan datang ke lumban. Jeliteng termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah orang tua itu sejenak. Dalam cahaya perapian yang kemerah-merahan Jeliteng memang melihat kerut-kerut keheranan di wajah orang tua itu. Tetapi Jeliteng sudah bertekad untuk meyakinkan apakah orang tua itu pantas dicurigai atau tidak. Selebihnya, apakah benar seperti yang diduganya sejak ia melihat orang tua itu untuk pertama kali, bahwa ia memang memiliki ilmu yang dapat dibanggakan sehingga sudah sepantasnya ia menghormatinya seperti seharusnya diberikan kepada orang-orang tua dan orang-orang berilmu. Jeliteng pun sadar, bahwa keinginannya untuk mengetahui ilmu orang tua itu, juga didorong oleh suatu kerinduan kepada gurunya. Sejak ia terpisah dari gunung, maka rasa-rasanya ia memang memerlukan seseorang yang dapat dianggapnya sebagai gurunya dan lebih-lebih lagi sebagai ayahnya yang juga sudah tidak ada lagi. Tetapi tidak semua orang dapat aku anggap sebagai guru dan orang tuaku, anak muda itu menggeram di dalam hatinya. Karena itu, maka tiba-tiba saja sikap Jeliteng telah benar berubah. Dengan suara yang lantang dan kata-kata yang agak kerasia berkata, Kiai, lelucon yang Kiai buat di sini seharusnya sudah berakhir. Sejak kedatangan Kiai dan anak gadis yang Kiai katakan anak Kiai itu, Lumban bagaikan diguncang oleh gempa. Aku tidak tahu apakah sebenarnya yang terjadi. Tetapi adalah suatu kenyataan bahwa Lumban telah dijamah orang-orang kendali putih dan orang pusparuri. Sementara itu, Kiai yang berpura-pura sebagai seorang perantau telah berada pula di tempat ini. Angger, Kiai konti memotong dengan wajah yang tegang, kenapa tiba-tiba saja anggger menuduh aku seperti itu? Jeliteng seolah-olah tidak mendengar kata-kata Kiai konti. Bahkan ia menambahkannya, semula aku percaya dan bahkan mengagumi rencana Kiai untuk membuka sebuah padepokan, justru di dekat metu air di bukit itu. Tetapi ternyata kedatangan Kiai telah diikuti oleh peristiwa-peristiwa yang menumbuhkan korban jiwa. Kiai konti termangu-mangu sejenak. Dipandanginya wajah anak muda itu, seolah-olah ia ingin melihat apakah yang tersirat pada kata-katanya itu. Angger, berkata Kiai konti sereh, sebagai orang tua, aku mencoba untuk mengerti apakah yang angger maksud sebenarnya dibalik kata-kata dan terlebih-lebih lagi sikap Angger. Mungkin Angger benar-benar mencurigai kami. Tetapi mungkin Angger mempunyai maksud-maksud lain tertentu dengan sikap itu. Apapun tanggapan Kiai, tetapi aku akan tetap pada sikapku. Aku ingin membawa Kiai dan perempuan yang Kiai sebut sebagai anak gadis Kiai itu kelumban. Kalian berdua harus dihadapkan kepada kedua buyut lumban wetan dan lumban kulon. Jangan begitu anak mas, berkata Kiai kanti, kau belum dapat membuktikan bahwa kami berdua berbuat salah. Adalah tidak adil bahwa Angger akan menangkap kami dan membawa kami menghadap kibuyut. Memang kami sudah berniat untuk menghadap kibuyut dan menyatakan niat kami membuka sebuah padepokan. Tetapi bukan sebagai dua orang tawanan. Kami akan menghadap sebagai manusia yang bebas dan dapat menentukan sikap menurut keinginan kami. Jangan membantah Kiai. Aku dapat memaksa Kiai. Jika perlu aku akan minta bantuan kepada Darwardi. Aku sendiri dapat membunuh dua orang murid perguruan terkenal kendali putih dan Darwardi pun dapat melakukannya pula. Karena itu, tidak ada kesempatan bagi Kiai untuk melawan kehenaku. Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Katanya, kau memang aneh nger. Malam ini kau membawa Belanga dan Kelenting kepada kami. Tetapi tiba-tiba saja kau bermaksud menangkap kami. Jika demikian maka Belanga dan Kelenting ini tidak akan ada artinya. Pertanyaan itu benar-benar tidak diduga-duga oleh Jeliteng. Karena itu maka untuk sesaat ia justru terdiam. Dipandanginya Belanga dan Kelenting yang dibawanya dengan diam-diam dari Paduk Kuhan. Namun ternyata bahwa perasaannya telah digeluti oleh berbagai macam tanggapan atas orang tua itu, sehingga ia telah mengambil sikap untuk meyakinkan siapakah sebenarnya yang telah dihadapinya itu. Apakah ia hanya sekedar seorang perantau, seorang yang benar-benar mencari daerah baru, atau seseorang yang memang mempunyai niat yang kurang baik seperti orang-orang kendali putih dan mungkin juga seperti orang-orang pusparuri, meskipun dengan gaya yang berbeda-beda. Namun dalam pada itu, selagi jeliteng merenungi pertanyaan Kiai Kanti tiba-tiba telah terdengar suara dari kegelapan, ayah, kenapa ayah masih juga belum berbuat apa-apa? Jeliteng berpaling. Dilihatnya swasti tidak lagi duduk bersandar sebatang pohon di arah yang berseberangan, namun ia telah berdiri tegak dengan sorot metu yang membara. Ayah, berkata swasti, aku tahu. Kita berdua dianggapnya seperti orang-orang kendali putih. Atau setidak-tidaknya kita mempunyai hubungan dengan mereka. Jika memang anak muda itu berniat menangkap kami, maka ia harus membuktikan bahwa ia memang mampu melakukannya. Kiai Kanti menegang sejenak. Namun kemudian ia melangkah mendekati anak gadisnya sambil berkata, sabarlah swasti. Kita harus mengerti bahwa kecurigaan yang demikian dapat saja timbul di hati siapapun juga. Angger jeliteng telah didorong oleh keadaan sehingga ia telah berubah sikap. Semula ia menerima kedatangan kami dengan baik. Itu adalah nuraninya yang sebenarnya. Perubahan yang timbul itu tentu ada sebabnya. Apapun sebabnya, tetapi aku tidak akan bersedia datang kepada siapapun sebagai seorang tangkapan geram swasti. Aku sedang mencoba menjelaskan kepadanya. Namun yang menjawab adalah jeliteng, bersedia atau tidak bersedia. Aku mempunyai alasan untuk memaksa kalian. Pertama, karena aku adalah anak muda lumban yang bertanggung jawab atas keamanan dan ketenangan padukuanku. Kedua, karena aku memang memiliki kemampuan untuk menangkap kalian berdua. Anak Mas, berkata Kiai Kanti, sikap anak Mas memang sangat meragukan. Tentu anak Mas tidak akan dapat berkata kepada kibuyut lumban apalagi lumban kulon, bahwa kaulah yang telah menangkap kami karena jeliteng adalah sekedar anak seorang janda miskin di lumban watan. Seorang anak muda yang dungu dan sedikit malas. Seorang pemimpi yang berangan angan tentang air yang mengalir diparit meskipun di musim kemarau. Tidak anggar. Tidak akan ada seorang pun yang mempercayai mu. Wajah jeliteng benar-benar menjadi tegang. Namun wajah itu bertambah tegang ketika swasti meloncat maju sambil berkata lantang, ayah jangan bersikap terlalu lunak. Memang kita adalah orang-orang yang aneh. Kadang-kadang kita merasa perlu untuk hidup dan lingkungan kecurigaan dan permusuhan. Karena itu, biarlah ia memuaskan dirinya dengan sikapnya. Aku akan membuktikan bahwa ia tidak mempunyai kesempatan apapun untuk menangkap kita. Apalagi ayah, sementara aku akan membela diriku dengan kekerasan jika ia akan memaksa dengan kekerasan pula. Swasti potong kiai kanti. Tetapi swasti sudah melangkah maju mendekati jeliteng. Sikapnya pun telah berubah seperti sikap jeliteng yang berubah pula. Gadis itu tidak lagi berlindung di balik sebatang pohon seakan-akan untuk menyembunyikan diri dari tatapan matu anak muda yang belum banyak dikenalnya itu. Tetapi kini ia melangkah maju dan berhenti tidak lebih dari dua langkah dihadapannya. Dengan tajamnya ia menatap matu jeliteng yang hitam pekat tanpa ragu-ragu. Ternyata dada jeliteng menjadi berdebar-debar melihat sikap gadis yang mantap itu. Ia baru mengetahui bahwa gadis itu mampu mengikutinya meloncat batu-batu pada sebi tebing pegunungan saat mereka mendaki mencari belumbang yang berair melimpah itu. Terasa kulitnya meremang ketika jeliteng mendengar gadis itu berkata kepadanya, Kisanak, sekarang apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Jika kau memang mampu mengalahkan kami, seperti kau mengalahkan orang-orang kendali putih, terserahlah apa yang akan kau lakukan. Mungkin kau merasa perlu membunuh kami seperti kau membunuh orang-orang kendali putih, mengubur mayat kami di dekat belumbang itu atau membiarkan mayat kami menjadi makanan binatang buas. Kemudian, kau akan mengendalikan air belumbang itu sebagai seorang pahlawan bagi lumban watan dan lumban kulon untuk merebut perhatian rakyatnya yang kini tertuju kepada Darwardi. Dada jeliteng tergetar. Ia tidak menduga bahwa swasti akan menghadapinya dengan tabah tanpa gentar sama sekali, meskipun ia sudah menceritakan tentang dua orang kendali putih yang telah dibunuhnya. Sehingga dengan demikian, maka jeliteng mulai menjajagi kemampuan gadis itu menurut sikap dan tanggapannya. Karena itu, jeliteng pun menjadi semakin berhati-hati. Namun demikian ia harus selalu menyadari apakah yang sebenarnya ingin dilakukan atas kedua orang itu. Ia tidak boleh terdorong sehingga yang terjadi kemudian akan menumbuhkan penyesalan di hatinya. Yang ingin dilakukan adalah sekedar meyakinkan diri, siapakah yang sebenarnya sedang dihadapinya, sehingga ia akan dapat menempatkan diri dengan tepat sebaik-baiknya. Kecuali jika kemudian ternyata bahwa keduanya adalah orang-orang yang bersangkut paut dengan perguruan kendali putih atau perguruan lain yang mempunyai kepentingan dengan darwardi dan bersikap seperti orang-orang kendali putih itu. Namun kini agaknya swastilah yang berdiri dihadapannya. Bukan Kiaye Kanti. Apalagi ketika ternyata bahwa Kiaye Kanti agaknya membiarkan anak gadisnya itu menghadapinya. Bagaimanapun juga ternyata bahwa Jeliteng agak tersinggung. Dengan demikian Kiaye Kanti menempatkannya dalam tataran anak gadisnya, sehingga orang tua itu menganggap bahwa swasti akan dapat menyelesaikan persoalannya. Aku telah membunuh dua orang murid dari kendali putih. Apakah orang tua itu tidak dapat mengerti tataran kemampuan seseorang yang telah berhasil membunuh dua orang murid dari perguruan kendali putih? Tetapi Jeliteng tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Swasti benar-benar telah bersikap untuk melawannya. Bahkan kemudian gadis itu berkata, Kisanak, jangan menunggu lagi. Sebelum matahari terbit, kita harus sudah dapat menentukan apakah yang akan kita lakukan masing-masing. Kau sudah mengambil jalan yang paling dekat untuk mengetahui siapakah kami. Aku dan ayah. Dan aku pun akan memilih jalan serupa untuk menyatakan diri kami. Jeliteng tidak dapat menarik diri dari persoalan yang sudah dimulainya. Karena itu, maka katanya kepada Kiai Kanti, Kiai, apakah Kiai sudah mempertimbangkan bahwa swastilah yang harus berdiri di depan karena tersinggung mendengar kata-kataku? Kiai Kanti menarik nafas dalam-dalam. Namun ia tidak beranjak dari tempatnya. Dengan nada yang datar ia menjawab, jangan bertanya begitu nger. Aku menjadi bingung untuk menjawabnya. Bukankah anggar dapat menjajagi maksudku seperti aku dapat menjajagi maksud anggar karena itu yang akan terjadi biarlah terjadi seperti yang kau hadapi tanpa keterangan apapun. Demar jantung di dalam dada jeliteng terasa semakin cepat berdetak. Tetapi ia benar-benar tidak dapat mengurungkan niatnya. Karena itu, maka katanya, baiklah Kiai. Jika hal ini harus terjadi tanpa keterangan apapun juga. Swasti yang tidak sabar lagi berkata, apapun yang kau sebutkan dengan peristiwa ini, bagiku jelas. Jeliteng pun segera mempersiapkan diri. Dadanya menjadi semakin terguncang ketika ia melihat swasti mulai bersikap. Ternyata bahwa gadis itu mengenakan pakaian rangkap sehingga ia telah siap menghadapi segala kemungkinan. Namun jeliteng masih saja ragu-ragu menghadapi gadis itu. Meskipun menilik sikapnya, swasti tentu memiliki bekal yang cukup. Apalagi gadis itu sudah mendengar bahwa jeliteng baru saja membunuh dua orang dari perguruan kendali putih. Karena jeliteng masih ragu-ragu, swasti yang tidak sabar lagi telah memancing perkelahian. Dengan tangannya ia menyerang kening meskipun tidak bersungguh-sungguh, karena ia pun sadar bahwa jeliteng telah bersiap sepenuhnya. Meskipun demikian jeliteng harus mengelak. Ia bergeser setapak sambil memiringkan tubuhnya. Namun tidak diduganya bahwa tiba-tiba saja swasti telah menyerang dengan kakinya langsung ke lambung anak muda itu. Serangan itu telah mengejutkan jeliteng. Namun ia pun mampu bergerak cepat, sehingga ia pun telah meloncat surut. Tetapi swasti tidak membiarkannya. Dengan cepat datang beruntun. Kakinya berputar mendatar. Sekali lagi jeliteng terpaksa bergeser. Namun yang terjadi telah menggetarkan dadanya. Ternyata swasti benar-benar memiliki kelincahan bergerak dan tenaga yang besar. Jeliteng sadar bahwa pada bagian-bagian pertama dari perkelahian itu, swasti tentu masih belum menggunakan segenap kekuatan dan kemampuannya. Namun telah terasa desir angin yang menyentuh tubuhnya saat-saat serangan swasti menyambarnya. Jeliteng tidak dapat merenungi saja serangan-serangan swasti. Ia merasa perlu untuk memperkecil kemungkinan yang dapat menjadi gawat baginya. Karena itu maka jeliteng pun bukan saja harus menghindar terus-menerus. Tetapi ketika ia mendapat kesempatan, maka ia pun mulai menyerang pula. Sejenak kemudian, perkelahian itu pun meningkat semakin cepat dan keras. masing-masing telah dibumbui oleh kehangatan darah mudanya yang mulai menggelegak. Meskipun sejak semula jeliteng telah menyangka bahwa swasti memiliki kemampuan yang cukup, namun ketika keduanya mulai membenturkan ilmunya, barulah jeliteng menyadari bahwa yang dihadapinya bukannya sekedar murid-murid dari kendali putih. Meskipun ia harus melawan dua orang murid perguruan kendali putih yang sudah banyak bahwa seorang gadis yang bernama swasti itu memiliki kemampuan yang lebih besar. Meskipun gadis itu berasal dari daerah yang dimusnahkan oleh tanah longsor, gempa dan banjir menurut pengakuannya, namun ia menyimpan ilmu yang luar biasa dari perguruan yang belum dimengertinya. Dalam pada itu, perkelahian di antara kedua anak-anak muda itu semakin lama menjadi semakin sengit. Jeliteng terdorong oleh kecepatan gerak lawannya telah mengerahkan kemampuannya pula untuk mengimbanginya. Bahkan ternyata bahwa kekuatan gadis itu pun telah memeras kekuatannya pula. Ketika mula-mula ia menjajagi kekuatan serangan swasti dengan menangkis serangannya, terasa bahwa tangannya telah tergetar. Meskipun saat itu Jeliteng belum menggunakan segenap kekuatannya namun ia pun menyadari bahwa swasti pun masih lebih banyak menjajaginya pula. Tetapi semakin lama kedua anak-anak muda itu tidak lagi sempat membuat pertimbangan-pertimbangan. Tenaga mereka perlahan-lahan telah tersalur semakin besar sehingga akhirnya keduanya tidak lagi mampu menahan diri dengan memperhitungkan hentakan-hentakan tenaga masing-masing. Kiai konti memperhatikan perkelahian itu dengan dada yang bergebar. Sejak swasti meningkat semakin besar menjelang remaja, ia sudah membuat gadis itu menyimpang dari kebanyakan kawan-kawannya. Mula-mula swasti merasakan tekanan ayahnya yang memaksanya untuk memisahkan waktu bermainnya dengan tingkah laku yang tidak disukainya. Bersembunyi di tempat yang tidak disentuh kaki manusia dibalik rimbunnya hutan di lereng pegunungan sebelum gempa dan tanah longsor yang dasyat dengan latihan-latihan yang mula-mula terasa menjemukan. Namun perlahan-lahan swasti ternyata tertarik juga pada olahkan uragan yang diajarkan oleh ayahnya. Ketika ia menginjak usia remajanya, maka swasti telah memiliki dasar-dasar ilmu yang sudah jarang dikenal orang, meskipun ada juga beberapa perguruan lain yang memiliki persamaan. Tetapi ada ciri-ciri yang memberikan warna tersendiri bagi ilmu Kiai Konti yang diturunkannya kepada anak gadisnya. Kiai Konti mengerutkan keningnya ketika ia melihat gadisnya terpaksa menghindar dua langkah surut. Namun dengan serta merta swasti meloncat sambil menjulurkan kakinya lurus menyamping. Tetapi ternyata bahwa ia tidak benar-benar ingin menyerang dengan kakinya. Sebuah putaran telah mendorongnya ke samping. Dengan lincahnya ia melenting dengan tangan terjulur lurus. Jeliteng sempat mengelak meskipun desirangin yang lembut telah menyentuh wajahnya. Hampir saja keningnya disambar tangan swasti. Betapapun gelapnya malam dan betapapun kecil api perapian yang menerangi arna perkelahian itu, namun Jeliteng mulai melihat ciri-ciri yang khusus pada lawannya. Ia melihat swasti dalam sikap yang menumpukan kekuatan pada hentakan yang cepat. Semula Jeliteng mengira bahwa sikap itu sesuai dengan unsur keperempuanannya swasti yang lebih sesuai dengan penempaan diri dalam kecepatan bergerak daripada penyusunan kekuatan wadab. Namun ternyata dugaannya salah. Meskipun swasti seorang gadis, tetapi kekuatan tubuhnya benar-benar mengagumkan. Pengenalan Jeliteng pada unsur gerak swasti yang lain adalah bahwa swasti selalu membuka jari-jari tangannya. Dalam keadaan yang tiba-tiba serangannya lebih banyak tertuju kepada bagian yang lemah dengan mempergunakan ibu jarinya. Bukan jari-jari yang lain. Ketika Jeliteng agak terlambat mengelak, maka lehernya telah tersentuh ibu jari swasti tepat mengenai sasarannya, maka perlawanannya tentu akan terhenti. Mungkin ia akan menjadi lemas dan pernafasannya bagaikan tersekat di kerongkongan. Selain serangan-serangan tangannya yang cepat dan berbahaya, kaki swasti pun merupakan bahaya yang setiap saat dapat melumpuhkannya. Nampaknya swasti terlalu percaya kepada tumitnya. Sementara itu, swasti pun telah menilai unsur-unsur gerak lawannya pula. Seperti Jeliteng, ia pun melihat beberapa kekuatan pada tata gerak Jeliteng. Jeliteng bergerak lebih mantap. Menurut pengamatan swasti, Jeliteng banyak mempergunakan sikunya, bukan saja untuk menangkis, tetapi juga untuk menyerang. Tetapi lebih dari wujud dan gerak masing-masing, maka Jeliteng maupun swasti telah menilai lawannya lewat sifat dan watak gerak masing-masing. Betapapun cepatnya dan berbahayanya ibu jari swasti, namun menurut Jeliteng, watak ilmu gadis itu bukannya ilmu yang garang dan kasar. Ada beberapa dasar tata gerak yang langsung melumpuhkan lawan, tetapi bukannya serangan yang ganas dan langsung mematikan. Kecepatan bergerak swasti adalah wujud dari percikan watak ilmunya yang lebih banyak menghindari benturan-benturan. Namun ternyata bahwa jika benturan itu harus terjadi, swasti telah mempersiapkan diri dengan kekuatan yang dapat diandalkan. swasti pun melihat, bahwa jeliteng bukan saja bertempur dengan kekuatannya. Tetapi ia bertempur dengan lebih banyak mempergunakan otaknya. Geraknya kadang-kadang tidak dapat diduganya terlebih dahulu. Namun terasa, bahwa perhitungannya yang tepat, membuat lawannya kadang-kadang bingung dan dihadapkan kepada keadaan yang tidak terduga. Jika kedua, orang yang bertempur itu berusaha menilai kekuatan dan kelemahan masing-masing, maka Kiai Kanti mendapat kesempatan yang cukup untuk melihat ciri-ciri gerak dan watak kedua ilmu yang saling berbenturan itu. Sekali-kali ia menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian kepalanya terangguk-angguk lemah. Tetapi Kiai Kanti tidak menjadi cemas. Nampaknya keduanya masih saling menjajagi. Dari unsur gerak yang paling sederhana sampai kepada ketepatan gerak dan arah yang rumit. Sentuhan-sentuhan kecil sampai benturan-benturan yang dasyat dengan mengerahkan segenap kekuatan wadak. Namun demikian, perlahan-lahan pertempuran itu pun meningkat semakin seru. Bukan saja benturan-benturan wadak dengan sepenuh kekuatan, namun ketika tubuh mereka telah basah oleh keringat dan jantung mereka sadar atau tidak sadar, mulai mengalirlah kekuatan cadangan pada loncatan-loncatan yang cepat dan benturan-benturan yang keras. Kiai Conti yang berdiri di luar lingkaran pertempuran mengerutkan keningnya. Ia harus semakin berhati-hati menyaksikan pertempuran yang semakin meningkat itu. Bukan saja benturan kekuatan wajar, tetapi penyaluran kekuatan cadangan yang mulai bersentuhan, memberikan pertanda bahwa keduanya semakin dalam dicengkam oleh perasaan daripada nalar. Apalagi keduanya masih dialiri darah kemudahan mereka yang panas dan cepat mendidih di dalam jantung masing-masing. Meskipun demikian, Kiai Conti masih membiarkan keduanya bertempur. Dalam kegelapan ia menyaksikan pertempuran itu dengan saksama. Tetapi ia tidak meninggalkan kewaspadaan. Apabila sesuatu terjadi pada salah seorang dari keduanya, maka ia akan dibebani oleh tanggung jawab yang akan dapat membuatnya menyesal di sepanjang hidupnya. Tetapi sifat ingin tahunya pun telah mengekangnya pula untuk memisahkan keduanya. Ia ingin lalui lebih jauh betapa tinggi ilmu yang telah dikuasai oleh anak muda yang mengaku bernama Jeliteng itu. Karena itu, maka orang tua itu masih berdiri diam. Ia melihat Jeliteng menjadi semakin mantap dan swasti pun bergerak semakin cepat. Namun benturan-benturan yang kemudian terjadi telah mendebarkan jantungnya. Kedua anak muda itu telah tidak lagi sekedar mempercayakan dirinya pada kekuatan wajarnya. Dengan tegang Kiai Conti melihat Jeliteng yang terdesak surut telah menghentakan kakinya di atas tanah yang lembab. Kiai Conti sadar bahwa Jeliteng telah menghentakan kekuatan cadangannya pula lewat serangannya yang kemudian menyusul dengan cepat dan keras. Sambil mengeram anak muda itu menyerang dengan menjulurkan tangannya. Jari-jarinya nampak berkembang seolah-olah ingin menerkam wajah lawannya. Tetapi swasti yang menyadari keadaannya pun telah menyalurkan kekuatan cadangannya pula. Kakinya menjadi semakin cepat sehingga tanah. Tangannya yang kadang-kadang mengembang membuatnya bagaikan terbang berputaran. Dengan tangkasnya ia menghindari serangan Jeliteng. Sambil merendahkan dirinya ia sempat menyentuh tangan lawannya ke samping. Hampir di luar pengamatan metel wadak, kakinya telah terjulur menyerang lambung lawannya yang terbuka. Jeliteng tidak sempat mengelak. Tetapi ia tidak membiarkan lambungnya dihantam tumit meluncur dengan cepat, namun Jeliteng masih sempat melindungi lambungnya dengan sikunya. Yang terjadi kemudian adalah suatu benturan kekuatan. Ketika keduanya tergetar dan terdorong selangkah surut, keduanya menyadari bahwa keduanya telah mulai mempergunakan kekuatan melampaui kekuatan wadak mereka yang sewajarnya. Pantas anak ini dapat membunuh dua orang murid kendali putih, desis Kiai Ia yakin bahwa Jeliteng masih akan meningkatkan perlawanannya. Demikian pula swasti, sehingga pada suatu saat mereka akan sampai pada tingkat yang membahayakan. Karena itu, maka ia pun kemudian melangkah maju. Dengan nada tinggi ia berkata, swasti, sudahlah. Bukan caranya demikian untuk menyelesaikan masalah. Angger Jeliteng, sudahlah. Kita akan berbicara dengan baik. Kita sudah dapat mengetahui siapakah sebenarnya kita masing-masing. Tetapi jantung Kiai Kanti berdentangan semakin cepat ketika ia mendengar swasti menjawab, Bukan salahku ayah. Aku hanya melayaninya. Aku hanya membela diri dengan cara yang sama seperti yang dipilihnya. Angger Jeliteng berkata Kiai Kanti yang terputus oleh jawaban anak muda itu, aku ingin membuktikan kata-kataku bahwa aku akan berhasil berdua. Tidak Angger Aku tahu Bukan itulah maksudmu yang sebenarnya. Jeliteng tidak menjawab. Justru swasti menyerang semakin cepat. Karena itu, maka Jeliteng pun bergerak semakin cepat pula. Angger Kau tentu hanya akan meyakinkan siapakah yang kau hadapi sekarang ini. Yang kau lakukan sudah cukup. Bahkan sudah berlebihan. Jeliteng tidak menjawab. Persoalan yang bergejolak di hatinya telah bergeser. Bukan saja keinginannya untuk menjajagi dan meyakinkan siapakah yang sedang dihadapi, namun harga dirinya sebagai seorang anak muda sudah tersinggung. Swasti adalah seorang gadis. Umurnya tidak akan lebih tua daripadanya. Sebagai seorang laki-laki yang pernah membunuh dua orang murid perguruan kendali putih, apakah ia akan membiarkan dirinya diletakkan dalam tataran yang setingkat dengan seorang gadis perantau yang umurnya lebih muda daripadanya. Tiba-tiba saja Jeliteng mengeram. Dengan tegangnya memandang ke dirinya sendiri sambil berkata di dalam hati, Hi, apakah kau akan menyerah terhadap seorang gadis kecil yang dungu dan binal itu? Karena itulah, maka Jeliteng justru semakin mengerahkan tenaganya. Tenaga cadangannya yang mempunyai kekuatan berlipat dari tenaga wajarnya. Bukan lagi seperti niatnya semula, tetapi semata metu karena ia seorang laki-laki, sedang swasti adalah seorang gadis yang lebih muda daripadanya. Tetapi ternyata bahwa swasti pun mampu pula berbuat serupa. Gadis itu tidak lagi sekedar bertumpu kepada kekuatan wajarnya, ia tidak menurut kodratnya tidak akan melebih kekuatan seorang laki-laki. Tetapi swasti ternyata memiliki kelebihan dari gadis-gadis kebanyakan. Ia mampu mengungkap kekuatan yang tersembunyi di dalam dirinya, yang hanya dapat nampak dengan sikap dan laku yang khusus, yang memerlukan waktu dan kemampuan untuk mempelajarinya. Karena itu, betapapun jeliteng mengerahkan kekuatan dan ilmunya, mampu mengimbanginya. Kecepatan bergerak dari kaki gadis itu kadang-kadang membuat jeliteng kehilangan sasaran. Meskipun ia pun mampu melakukannya pula apabila swasti menyerangnya. Kedua anak muda itu bertempur semakin dasyat. Mereka tidak lagi dua orang yang bergerak dan berbenturan dalam keadaan wajar, sehingga karena itu, maka pertempuran itu pun telah membuat suasana yang lain di hutan itu. Pepohonan berguncang bagaikan diputar oleh angin pusaran. Gerumbul-gerumbul berserakan dan dahan-dahan berpatahan. Batu-batu pada sepecah dan terlempar berhamburan. Kiai Konti semakin lama menjadi semakin cemas. Ia melihat perkelahian itu berkembang semakin dasyat. Bahkan kemudian nampaknya kedua anak muda itu benar-benar telah kehilangan kendali. Dengan hati-hati Kiai Konti mendekat. Sekali lagi ia mencoba berteriak menghentikan pertempuran yang semakin dasyat itu. Tetapi suaranya bagaikan hilang ditelan oleh gemuruhnya angin yang timbul karena ayunan kekuatan yang terungkap dari kekuatan cadangan yang justru jauh lebih dasyat dari kekuatan wajar kedua anak muda yang sedang bertempur itu. Angger jeliteng teriak Kiai Konti hentikan hentikan aku bukan laki-laki cengeng yang menyerah kepada perempuan geram jeliteng Kiai Konti menjadi semakin berdebar-debar ia sadar bahwa yang kemudian bergejolak di dada jeliteng adalah harga dirinya sebagai laki-laki karena itu maka ia pun mencoba menghentikan swasti teriaknya berhentilah swasti marilah kita bicara tetapi swasti pun berteriak tidak kalah lantangnya aku bukan perampok yang mengulurkan kedua tangan dan kaki untuk diikat dan diseret kehadapan siapapun kita dapat berbicara dengan baik Kiai Konti pun berteriak pula bukan aku yang mulai jawab swasti siapapun yang mulai hentikanlah bukan aku yang harus menghentikan lebih dahulu Kiai Konti menjadi bingung persoalannya sudah jauh bergeser sehingga justru akan sangat sulit baginya untuk menghentikannya karena yang berbicara di hati kedua anak-anak muda itu adalah perasaannya bukan lagi nalarnya dalam pada itu ternyata keduanya telah memeras segala kemampuan dan kekuatan swasti menyambar-nyambar seperti seekor burung lawet di udara sementara jeliteng mengimbangi kecepatan itu dengan sikap yang kuat dan tangguh seperti seekor burung elang tetapi sentuhan ujung jarinya akan mampu mematahkan tulang dan menyobek kulit daging semakin lama libatan serangan masing-masing tidak semuanya dapat dilakan dan ditangkis satu-satu tubuh mereka telah tersentuh oleh kekuatan tenaga lawan yang dasyat namun daya tahan tubuh mereka masing-masing pun melampaui daya tahan orang kebanyakan tetapi perasaan sakit dan nyerit telah merambati tubuh mereka benturan dan sentuhan semakin sering terjadi sekali-kali terdengar salah seorang di antara mereka berdesis tertahan namun kadang-kadang terdengar juga hentakan yang keras kiai konti menjadi semakin bingung nampaknya keduanya telah kehilangan kesadaran dan pertimbangan aku harus menghentikannya gumam warang tua itu karena itu maka kiai kanti pun justru menjauhi beberapa langkah sekilas ia masih sempat melihat dedaunan yang bergetar yang tidak mampu lagi berpegang pada ranting-rantingnya telah runtuh berjatuhan di antara semak-semak yang hancur berserakan sekali lagi aku memperingatkan teriak kiai kanti tetapi kedua anak-anak muda itu tidak menghiraukannya kiai kanti yang cemas itu tidak dapat menunda lagi ia mulai melihat sentuhan-sentuhan yang berbahaya dari keduanya salah seorang dari kedua anak muda itu kadang-kadang terlempar jatuh meskipun ia segera melenting bangun tetapi benturan-benturan berikutnya segera menyusul dengan dasyatnya sejenak kiai kanti termenung nampak ia masih tetap ragu-ragu namun kemudian ia menyilangkan tangannya di dadanya dengan tajamnya dipandanginya kedua anak muda yang sedang bergulat dengan ilmunya masing-masing untuk mempertahankan harga dirinya kiai kanti tidak berteriak lagi perlahan-lahan bibirnya bergerak cukup berhentilah berhentilah suaranya tidak terlalu keras tetapi berbareng dengan lontaran kata-kata itu seolah-olah angin prahara telah bertiup di telinga kedua anak muda yang sedang bertempur itu suara kiai kanti bagaikan ledakan seribu guruh di langit sesaat kedua anak muda itu masih bertahan mereka masih terlempar oleh ilmu masing-masing dalam benturan yang dasyat namun ketika kiai kanti mengulangi kata-katanya maka mereka pun bagaikan lumpuh suara itu menggelegar di dalam dada mereka seolah-olah meruntuhkan hati dan jantungnya ketika sekali lagi kiai kanti bergumam maka keduanya tidak dapat bertahan lebih lama lagi keduanya pun di luar sadar telah menutup telinga masing-masing sambil menyeringai menahan nyeri di jantungnya berhentilah kiai kanti masih bergumam cukup ayah cukup teriak swasti ampun kiai aku akan berhenti sambung jeliteng kiai kanti masih berdiri di tempatnya dipandanginya kedua anak muda yang memegangi telinga mereka seolah-olah kata-kata yang dilontarkan oleh kiai kanti itu menyusup ke dalam dada mereka lewat getaran selaput telinga tetapi bagaimanapun juga mereka menyumbat telinga mereka namun suara itu tetap menghentak-hentak jantung seolah-olah hendak merontokannya namun perlahan-lahan hentakan suara yang bergulung-gulung di dalam dada bagaikan amuk prahara itu semakin meredah semakin lama menjadi semakin lunak dan seolah-olah lenyap ditelan kesepian kembali hutan di lareng gunung itu menjadi senyap yang terdengar kemudian adalah gemerisik air dari belumbang yang berair melimpah disisipi oleh desirangin lembut di dedaunan angger jeliteng terdengar suara kiai konti dengan nada dalam suara wajarnya aku tidak mempunyai care lain untuk menghentikan kalian yang seolah-olah menjadi wuru karena terlalu banyak minum tuak kalian seolah-olah tidak mendengar suaraku lagi atau kalian benar-benar telah kehilangan alar angger jeliteng tersinggung karena seorang laki-laki sedang lawanmu adalah seorang perempuan sedangkan swasti tersinggung karena kau akan ditangkap dan dibawa menghadap kibuyut lumban anak muda itu kemudian duduk tepukur ternyata perkelahian yang baru saja terakhir itu telah menghisap sebagian besar tenaga mereka tenaga wajar dan tenaga yang tersimpan di dalam diri sebagai tenaga cadangan sehingga keduanya menjadi sangat letih nafas mereka berkejaran bagaikan berebut dahulu lewat di lubang hidung dengan susah payah mereka mencoba mengendalikan pernafasan mereka dan menguasai keletihan yang terjadi pada tubuh masing-masing yang ingin aku tanyakan apakah yang kau dapatkan dengan perkelahian itu harga diri kedua anak muda itu masih duduk tepukur tetapi perlahan-lahan pernafasan mereka menjadi semakin teratur kiai berkata jeliteng kemudian aku mohon maaf semula aku sama sekali tidak ingin berkelahi karena harga diri aku sebenarnya ingin menjajagi siapakah sebenarnya kiai kanti tetapi yang berhadapan dengan aku kemudian ternyata adalah swasti kiai kanti mengangguk katanya kau tidak mengatakan demikian sehingga swastilah yang mula-mula tampil tetapi jika memang benar-benar kau kehendaki ingin menjajagi dan mengetahui siapakah sebenarnya aku dengan cara mungger marilah kau tidak akan lagi dibayangi oleh harga diri karena seorang laki-laki mungkin yang akan membayangi kemudian adalah karena kau masih muda sehingga sepantasnya bahwa kau harus dapat mengalahkan orang tua apakah begitu tidak kiai aku tidak akan berani lagi melakukannya aku sudah dapat mengetahui dengan bekal ilmuku yang sedikit jika aku tidak dapat melampaui kemampuan swasti serta jika isi dadaku bagaikan rontok mendengar suara kiai apakah aku masih akan mencoba menjajagi kemampuan kiai mungkin saja nger mungkin kau menganggap bahwa dengan demikian kau akan mengetahui perguruan manakah yang sedang kau hadapi seperti aku kini mengetahui bahwa aku sedang berhadapan dengan perguruan risang alit kiai jeliteng terkejut sehingga ia tergeser selangkah dari mana kiai mengetahui kiai konti tersenyum ia pun kemudian duduk pula bersama kedua anak muda yang kelelahan itu dihadapannya bara perapian telah padam dan berserakan tangan kiai konti yang sudah mulai dilukisi dengan kerut-kerut tahun itu pun kemudian mengumpulkan beberapa potong dahan dan sisa-sisa bara yang masih hangat perapian ini padam karena tanah dan padas yang berserakan oleh kaki kalian yang sedang berkelahi tanpa pengendalian diri jeliteng dan swasti tidak menyaut sejenak kiai konti sibuk dengan dahan-dahan yang tinggal sepotong-potong sisa api dikumpulkannya sisa api itu di atas bekas perapian yang hangat apakah kiai akan menyalakan perapian itu sebentar lagi fajar akan menyingsing bertanya jeliteng dinginnya bukan main anger yang baru saja berkelahi mungkin tidak merasa dinginnya udara apakah kiai membawa titikan bertanya jeliteng pula biarlah aku saja yang menyalakan kiai kanti tidak menjawab namun jeliteng dan swasti melihat orang tua itu mengesarkan dahan-dahan kering itu dengan tangannya sejenak kemudian jeliteng sekali lagi tersentak ia melihat bara mulai memerah di hadapannya di antara dahan-dahan kayu sisa perapian itu siapakah sebenarnya orang tua ini pertanyaan itu bergetar di hatinya sejak semula ia memang ingin memastikan apakah sudah sepantasnya ia berada di bawah pengaruh wibawanya namun kini jeliteng jadi yakin bahwa ia memang sudah seharusnya menghormati orang tua itu seperti gurunya sendiri apalagi karena orang tua itu telah mengetahui bahwa ia berasal dari ilmu keturunan yang diwariskan oleh perguruan Risang Alip Kiai jaliteng pun kemudian bertanya dengan ada yang dalam pertanyaanku semula belum Kiai jawab dari mana Kiai mengetahui bahwa aku adalah pewaris ilmu dari perguruan Risang Alip ah kau masih pura-pura tidak tahu nger bukankah kau sudah melepaskan hampir semua unsur gerak dari perguruan mu aku tidak tahu pasti siapakah yang langsung menjadi burumu sehingga kau memiliki ilmu dari perguruan perguruan yang sudah tidak banyak disebut orang lagi tetapi itu bukan berarti bahwa kelebihan ilmu dari perguruan Risang Alip itu berkurang jeliteng termangu-mangu sejenak namun di hadapan orang tua itu ia tidak merasa perlu untuk berahasia lagi karena itu karanya aku adalah murid Kiai Baskara yang lebih senang menyebut padepokannya dengan nama rasa jati Kiai konti mengerutkan keningnya namun kemudian ia tersenyum sambil berkata jadi kau menerima warisan ilmu Risang Alip lewat Kiai Baskara jika demikian wajarlah jika kau mampu membunuh dua orang murid kendali putih jeliteng memandang Kiai konti sejenak namun di luar sadarnya ia berpaling ke arah swasti sambil berkata di dalam hatinya tetapi ilmuku tidak lebih dari ilmu gadis itu jika swasti bertemu dengan kedua orang kendali putih itu ia pun tentu akan dapat mengalahkan mereka anggar jeliteng berkata Kiai konti kemudian jika kau ternyata murid Kiai Baskara maka apakah salahnya jika kau mengatakan siapakah sebenarnya kau ini kau tentu bukan anak seorang janda miskin yang merantau kemudian kembali pulang setelah sedikit menerima ilmu dari seseorang jeliteng ragu-ragu sejenak sekali lagi ia memandang swasti yang nampaknya masih acuh tidak acuh saja dalam keremangan malam ia melihat swasti memandang justru ke arah kegelapan yang pekat Kiai berkata jeliteng jika aku tidak melihat betapa tingginya ilmu Kiai maka aku tentu tidak akan mengatakannya meskipun aku pernah juga menyebut namaku tetapi dihadapan orang-orang kendali putih yang aku yakin akan dapat aku selesaikan itu jika kau tidak berkeberatan sebutlah namamu keturunanmu dan barangkali sesuatu yang harus anggir lakukannya dan asalnya seperti yang pernah dikatakan jeliteng termangu-mangu sejenak namun kemudian ia mengatakan serba sedikit tentang dirinya namanya orang tuanya kepada murid-murid kendali putih yang telah dibunuhnya namun demikian jeliteng tidak mengatakan apakah tugas yang harus dilakukannya di lumban itu kiai konti mengangguk-angguk ketika jeliteng menyebut namanya orang tua itu melihat anak gadisnya tergeser setapak agaknya nama itu telah menarik perhatiannya tetapi sejenak kemudian pandangannya telah terlempar kembali ke gelapnya di hutan itu kiai konti menarik nafas dalam-dalam katanya di dalam hatinya swasti adalah gadis yang sangat angkuh tetapi agaknya sikapnya yang berlebihan itu disebabkan oleh perasaan rendah diri menghadapi seseorang yang meskipun seorang yang sederhana pula seperti jeliteng namun kiai konti tidak dapat menyalahkan anak gadisnya ia memang melihat pakaian yang lekat pada anak gadisnya yang meningkat dewasa sehingga ia tidak akan dapat berbangga dengan perkembangan wadaknya sebagai seorang gadis remaja itulah agaknya yang telah membuatnya menjadi seorang gadis yang mudah tersinggung menuruti perasaan rendah dirinya dengan sikap yang keras dan harga diri yang berlebih-lebihan kasihan anakku itu tiba-tiba 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 perasaan ibanya lelah melonjak di dalam hatinya aku akan berusaha agar ia dapat hidup seperti gadis-gadis sebayanya bergaul dengan kawan-kawannya dan bekerja bersama-sama di sawah atau ladang ikut serta dalam kesibukan peralatan bersama kawan-kawan gadis yang lain dan ikut berdesak-desakan menonton wayang beber atau pertunjukan tari berlari-larian bersama gadis-gadis sebayanya dipematang di saat padi sedang berbunga serta mencuci pakaian di sungai sambil berdendang kiai konti menarik nafas dalam-dalam swasti tidak pernah terlibat dalam nafas kehidupan sewajarnya sekali-kali ia bergaul juga dengan gadis-gadis padukuhan yang lenyap dilanda banjir bandang dan gempa bumi serta tertimbun tanah longsur itu tetapi hanya sesaat-saat karena hidupnya sebagian besar telah dirampas oleh sebuah sanggar untuk menekuni olahkan huragan swasti berhasil menjadi seorang gadis yang luar biasa ia dapat mengimbangi seorang anak muda dari perguruan yang pernah menggemparkan seluruh majapahit perguruan yang dipimpin oleh risang alit yang mempunyai ciri yang khusus lewat seorang yang mengagumkan pula kiai baskara apalagi anak muda itu adalah putra pangeran yang dipercaya untuk menjadi salah seorang senapati pada saat majapahit mengalami kesulitan namun ia telah gugur di medan perang berkata kiai konti di dalam hatinya namun kemudian tetapi swasti menjadi besar dengan sifat-sifatnya yang khusus pula ia merasa rendah diri di hadapan kawan-kawannya dan apalagi di hadapan anak-anak muda untuk mengisi perasaan itu ia menjadi cepat tersinggung dan keras hati sementara itu jeliteng sendiri menjadi termangu-mangu ia menunggu apa yang akan dilakukan oleh kiai konti setelah orang tua itu mendengar cerita tentang dirinya angger berkata kiai konti aku percaya sepenuhnya apa yang angger ceritakan itu aku melihat kejujuran memancar di sorot metu angger selebihnya meskipun angger tidak mengatakannya aku dapat meraba apakah yang harus angger lakukan di sini tidak ada yang harus aku lakukan kiai aku memang seorang perantau yang senang menjelajahi desa gunung dan ngarai tetapi kiai konti justru tersenyum sambil mengangguk-angguk ia kemudian berkata baiklah nger tetapi masih selalu menjadi pertanyaan di hatiku apakah hubunganmu yang sebenarnya dengan darwardi apakah kalian telah bekerja bersama untuk suatu tugas tertentu atau kalian ternyata justru saling mencurigai dan saling mengawasi atau karena hubungan yang lain jeliteng mengerutkan keningnya namun kemudian ia pun tersenyum sambil menjawab tidak ada hubungan apapun kiai kiai kanti pun tertawa katanya baiklah nger adalah suatu kebodohan jika aku mendesak terus agar angger mengatakan apa yang tidak ingin angger katakan tetapi bagiku yang angger sebutkan sudah cukup banyak sehingga aku dapat mengenal angger yang sebenarnya sudahlah kiai yang penting kemudian adalah bagaimana kita akan menguasai air yang melimpah ini aku akan membantu apa saja yang kiai perintahkan dengan tulus aku menempatkan diri sebagai seorang yang akan tunduk kepada segala perintah apapun juga kiai konti menarik nafas dalam-dalam ia merasa bahwa ia tidak akan dapat melihat lebih dalam lagi apakah yang sedang dilakukan oleh juliteng di padukuhan lumban sedangkan di padukuhan itu juga hadir darwardi baiklah nger berkata kiai konti kemudian aku sependapat bahwa sebaiknya kita membicarakan bagaimana kita menguasai air yang tentu akan sangat bermanfaat itu sedangkan masalah-masalah lainnya mungkin akan dapat aku dengar dari anggar darwardi sendiri wajah jeliteng menegang sejenak tetapi kemudian ia pun tersenyum sambil berkata mungkin itu lebih baik kiai tetapi aku mohon agar kiai sama sekali tidak menyebut tentang kiai baskara dan tentang sumber ilmu yang mengalir dari perguruan risang alif aku kira itu tidak perlu bagi darwardi kiai kanti tertawa pendek katanya aku orang tua anggar aku tidak akan mengatakan apapun juga tetapi pesan anggar itu bagiku merupakan keterangan bahwa anggar dan darwardi tidak sedang bekerja bersama untuk suatu tugas namun anggar justru sedang mengawasi anggar darwardi karena sesuatu yang tidak dapat anggar katakan kepada siapapun juga jeliteng menarik nafas dalam-dalam namun ia pun kemudian mengangguk kecil sambil menyahut mungkin kiai benar kiai kanti tidak menjawab lagi diangkatnya kedua tangannya di atas perapian yang hangat kiai berkata jeliteng kemudian baiklah aku mohon diri aku sudah terlalu lama pergi jika biung mengetahui aku tidak ada di rumah ia akan menjadi gelisah kiai kanti memandang jeliteng sejenak nampak wajah anak muda itu bersungguh-sungguh karena itu maka katanya silahkan nger tetapi jika nger ingin lekas mengendalikan air belumbang yang melimpah itu sebaiknya kita segera membicarakan apakah yang sebaiknya kita lakukan baiklah kiai tentu kiai tidak akan betah tinggal di sini tanpa berbuat sesuatu itu sudah aku kehendaki nger aku akan melakukan apa saja tetapi ini adalah lebih baik jika yang aku lakukan itu berguna bukan hanya bagi aku dan anakku sendiri ya ya kiai aku mengerti sahut jeliteng cepat lalu sekarang aku mohon diri kiai aku akan berbuat sesuatu sesuai dengan kehendak dan keinginan kiai datanglah secepat nger tentu kiai jeliteng pun kemudian berdiri dipandanginya swasti yang duduk sambil menundukan wajahnya dalam-dalam namun dengan ragu dua jeliteng berkata aku minta diri swasti aku minta maaf jika aku telah melakukan sesuatu yang tidak kau kehendaki swasti sama sekali tidak bergerak swasti desisayahnya kau harus menjawab dan seterusnya kita akan mulai dengan suatu pergaulan baru dipadukuhan lumban kita harus bergaul sebagaimana orang-orang lumban bergaul di antara mereka tetapi di luar dugaan swasti menjawab anak muda itu bukan anak lumban kiai konti menarik nafas dalam-dalam lalu katanya tetapi ia sudah menempatkan diri seperti anak muda dari lumban swasti terdiam tetapi terdengar nafasnya mengalir semakin cepat seperti pada saat-saat ia memusatkan ilmunya di dalam pertempuran yang dirasyat sebenarnya terjadi ketegangan di dalam jiwa gadis itu ia mencoba untuk mengerti keterangan ayahnya bahwa ia harus mulai dengan tata pergaulan baru tetapi ia tidak cukup berani untuk menghadapi tantangan hubungan baru dengan jeliteng setelah mereka bertempur dengan segenap kemampuan tetapi 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 terlebih tetapi terlebih lagi swasti memang tidak terbiasa bergaul dengan anak muda sejak ia berada di padukuhannya yang lama swasti ayahnya mendesak kau jangan berkeras hati swasti mengangkat wajahnya dipandanginya ayahnya sejenak kemudian hampir di luar sadarnya ia terpaling ke arah anak muda yang termangu-mangu terasa dada swasti bergetar cepat-cepat ia melemparkan pandangan matanya kekegelapan nafasnya menjadi semakin cepat mengalir melampaui saat-saat ia berada di puncak ketegangan pertempuran swasti ayahnya berdesis sekali lagi swasti tidak dapat mengelak lebih lama ia sadar bahwa ayahnya tentu akan mendesaknya terus sampai ia mengucapkan sepatah dua patah kata karena itu maka katanya biarlah ia meninggalkan kita dan melupakan apa yang telah terjadi ayah kiai konti mengerutkan keningnya namun katanya bukan kepada aku kepada anggar jeliteng swasti ingin menjerit tetapi dipaksanya mulutnya berkata aku juga minta maaf jeliteng menarik nafas dalam-dalam katanya baiklah kiai aku sudah merasa ringan bahwa aku sudah dimaafkan meskipun dengan istilah apapun juga aku mohon diri sebelum pagi ya yang kembalilah kepada biungmu tetapi kita sudah bersepakat untuk segera mulai dengan kerja kita membuat sebuah padepokan menguasai air dan memberikan suasana yang lebih baik bagi padukuhan lumban wetan dan lumban kulon jeliteng pun kemudian melangkah meninggalkan kiai konti dan anak gadisnya ketika di luar sadarnya ia berpaling maka dilihatnya swasti cepat-cepat memalingkan wajahnya agaknya ia pun sedang menatap langkah jeliteng yang masuk ke dalam kelamnya gerumbul-gerumbul liar di dalam hutan di sisa malam yang sepi sejenak kemudian jeliteng pun bagaikan ditelan oleh kegelapan yang tinggal kemudian adalah swasti dan kiai kanti sejenak mereka saling berdiam diri namun kemudian kiai kanti berkata beristirahatlah swasti kau tentu letih swasti tidak menjawab tetapi ia pun kemudian bangkit sambil mengibaskan pakaiannya yang lungset aku akan mandi aku tidak akan dapat tidur pakaian ku basah oleh keringat dan kotor oleh debu yang melekat jika kau masih basah oleh keringat jangan mandi dahulu cegah ayahnya keringat ku sudah kering tetapi pakaian ku sangat kotor kiai kanti tidak mencegah lagi dibiarkannya swasti pergi ke parit di sebelah belumbang parit yang mengalirkan air yang melimpah itu tanpa terarah sehingga air yang mengalir itu menyusup ke celah-celah batu padas dan hilang di telan tanah ketika swasti tidak nampak lagi kiai konti mengelus dadanya sambil menghela nafas dalam sekali anak gadisnya hanya mempunyai selembar ganti pakaian jika ia mandi ia sekaligus mencuci pakaiannya yang kotor untuk nanti dipakai jika ia mandi dan mencuci pakaiannya yang selembar lagi namun di samping pakaiannya sebagai seorang gadis swasti mempunyai sepengadak pakaian yang khusus yang tidak dipunyai oleh gadis-gadis lain pakaian yang dipakainya dalam melahkan nuragan yang mirip dengan pakaian seorang laki-laki ketika swasti kembali dari balik gerumbul-gerumbul yang rimbun dilihatnya ayahnya duduk di pinggir belumbang sambil memegangi walesan kail ketika seekor ikan terkait pada metu kailnya ia berkata swasti kita sekarang sudah mempunyai belanga dan kelenting kita akan dapat memasak lebih baik dari saat-saat sebelumnya kita dapat merebus gayam dan gedaunan swasti memandangi belanga dan kelenting yang dibawa oleh jeliteng sebelum ia berkelahi sejenak ia merenung mencari makna dari peristiwa yang baru saja terjadi anak muda itu tentu tidak bersungguh-sungguh ingin menangkap kami katanya di dalam hati setelah tubuhnya menjadi segar dan hatinya agak tenang jika demikian ia tidak akan bersusah payah membawa tetapi semuanya sudah terlanjur terjadi sehingga ia sudah terlibat dalam perkelahian yang sengit bukan saja memergunakan tenaga wajarnya tetapi sudah jauh daripada itu ketika kemudian matahari terbit swasti duduk di muka perapian sebagai seorang gadis yang sedang menunggui masakannya beberapa ekor ikan yang didapat oleh ayahnya dengan kail dipanggang di atas api sedang dengan belangannya ia merebus beberapa buah gayam yang sudah tua di luar sadarnya swasti menengadahkan wajahnya selembarawan hanyut dihembus oleh angin yang lembut mengalir ke utara namun swasti mulai berpikir jika awan itu menjadi semakin banyak dan berwarna kelabu maka itu adalah pertanda hujan akan turun dalam keadaan seperti ini jika hujan turun maka aku akan kedinginan sepanjang hari dan mungkin sepanjang malam karena pakaianku akan menjadi basah semuanya tetapi swasti tidak mengatakannya kepada ayahnya ia tahu bahwa ayahnya pun sudah memikirkannya dalam pada itu jeliteng yang sampai ke rumahnya menjelang pagi langsung menuju ke sumur untuk menimba air untunglah bahwa ibunya masih belum bangun sehingga ia tidak digelisahkan oleh kepergiannya semalam suntuk sambil menarik senggot jeliteng masih saja berpikir tentang kiai konti dan anak gadisnya yang aneh tetapi ia tidak ragu-ragu lagi bahwa keduanya adalah orang-orang yang luar biasa gadis yang sedang meningkat dewasa yang tentu masih lebih muda daripadanya itu ternyata memiliki kemampuan yang sama sekali tidak diduganya jika saat keduanya datang dan dibawanya naik ke lereng bukit lewat batu-batu padas yang bergumpal-gumpal ia sudah menjadi heran bahwa swasti dapat juga berloncatan mengikutinya apalagi ketika ia sudah mengalami perkelahian yang hampir saja lepas dari kekangan alarnya sementara itu jeliteng mulai mendengarkan ibunya bekerja di dapur seperti biasanya merebus air dan ketelah pohon jeliteng tidak langsung masuk ke dapur setelah pakiwannya penuh maka ia pun segera pergi ke halaman depan sambil membawa sapul lidinya sehari itu jeliteng tidak banyak berkumpul dengan kawan-kawannya di siang hari ia berbaring di belakang lumbung yang kosong apalagi jika paciklik panjang mencengkam padukuhan lumban wetan dan lumban kulon maka hampir setiap lumbung di padukuhan itu menjadi kosong hanya orang-orang yang terhitung kecukupan sajalah yang masih menyimpan beberapa ikat padi sisa panen di musim basah di musim kering orang-orang lumban hanya dapat menanam palawija yang tidak begitu banyak menghasilkan meskipun dapat juga dipakai untuk menyambung hidup mereka sampai musim basah mendatang aku harus segera berbuat sesuatu berkata jeliteng tetapi ia masih ragu-ragu apakah sebaiknya ia mengatakannya lebih dahulu kepada kibuyut di lumban waptandan atau lumban kulon atau ia lebih dahulu membantu kiai konti membuat gubuk kecil sebelum dapat dibangun sebuah padepokan yang memadai buat orang yang luar biasa itu bersama anak gadisnya akhirnya jeliteng mengambil keputusan untuk menyampaikannya saja lebih dahulu kepada kibuyut jika ia membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu maka akan dapat menumbuhkan salah paham dan kecurigaan karena itu sebaiknya hal itu diberitahukannya lebih dahulu kepada kibuyut lumban hutan dan lumban kulon tetapi aku tidak akan memberitahukannya kepada Byung desis jeliteng yang kemudian menggeliat bangkit kepada ibunya jeliteng minta diri untuk pergi ke gardu menemui kawan-kawannya ia sama sekali tidak menyebut rencananya untuk menghadap kibuyut agar ibunya tidak digelisahkan oleh persoalan-persoalan yang tidak diketahuinya yang mula-mula akan didatangi adalah kibuyut lumban hutan karena ia berada di daerah lumban hutan itu pula sebagai seorang anak janda miskin yang tidak banyak dikenal jeliteng memang tidak terbiasa menghadap kibuyut atau bebahu padukuhan yang lain namun jeliteng termasuk seorang anak muda yang disukai oleh kawan-kawannya karena ia suka membantu kawan-kawannya yang sedang mengalami kesulitan atau sedang melakukan pekerjaan yang agak berat ia sering membantu kawan-kawannya yang sedang memperbaiki dinding halaman atau memperbaiki lumbung yang miring atau kerja-kerja lainnya bahkan ia rela membantu kawan-kawannya dengan meminjamkan miliknya yang sedikit apabila diperlukan karena itu ketika kawan-kawannya melihat ia menyusuri jalan padukuhan untuk pergi ke rumah kibuyut maka beberapa orang kawannya menyertainya dan bertanya di sepanjang jalan apakah keperluannya aku menemukan dua orang perantau di hutan itu berkata jeliteng bagaimana kau menemukannya bertanya kawannya ketika aku sedang mencari kayu kawan-kawannya tertarik akan cerita itu mereka tahu bahwa jeliteng memang sering mencari kayu ke hutan di lereng bukit aku merasa kasihan kepada mereka berkata jeliteng setelah ia menceritakan serba sedikit tentang kiai konti dan anak gadisnya kasihan lalu apakah yang mereka makan di hutan itu bertanya yang lain kiai konti menangkap binatang binatang kecil dan memetik buah gayam yang banyak terdapat di teng menyusun ceritanya sehingga kawan-kawannya benar-benar menjadi iba mendengarnya lalu apakah yang ingin kau dapatkan dari kibuyuk bertanya salah seorang kawannya aku hanya akan minta izin untuk membuat sebuah gubuk kecil di pinggir hutan itu kenapa di pinggir hutan yang lain memotong biarlah ia tinggal di padukuhan ini apa salahnya aku sudah mengatakannya tetapi agaknya perantau itu mempunyai harga diri juga ia tidak mau mengganggu orang lain di pinggir hutan itu ia akan mencoba menghidupi diri mereka sendiri dengan hasil yang dapat mereka petik dari hutan yang luas itu mungkin buah-buahan mungkin dedaunan atau binatang-binatang buruan yang kecil-kecil saja jika seekor harimau datang merunduk mereka apalagi anaknya yang kau katakan seorang gadis mereka berkeras hati nampaknya harimau yang tidak begitu banyak terdapat di hutan itu tidak ingin mengganggu mereka omong kosong dari mana kau tahu aku kira masalahnya hanyalah waktu pada suatu saat akan datang seekor harimau yang akan menerkam salah seorang dari keduanya jeliteng mengerutkan keningnya ia menjadi sulit untuk mengatakan bahwa keduanya sama sekali tidak takut terhadap harimau yang paling garang sekalipun akhirnya ia menjawab masih banyak binatang buruan bagi harimau di hutan itu sehingga mereka tidak akan menerkam seseorang harimau yang berani menerkam seseorang akan tersisih dari pergaulannya karena hal itu tidak disukai oleh lingkungan mereka kawan-kawannya mengangguk-angguk mereka pun pernah mendengar cerita tentang seekor harimau yang akhirnya membunuh diri karena terpisah dari masyarakatnya satu kesalahan telah dilakukannya yaitu menerkam seorang petani yang sedang bekerja di sawah hanya harimau yang tua dan lemah sajalah yang karena terpaksa menghindari kelaparan telah berani menerkam seseorang desis salah seorang dari mereka dalam pada itu jeliteng bersama beberapa orang kawannya menjadi semakin dekat dengan rumah kibuyut di Lumban wetan satu dua orang yang ingin tahu telah mengikutinya dan bertanya-tanya di antara mereka di muka regol halaman rumah kibuyut jeliteng berhenti ia menjadi ragu-ragu karena itu sejenak ia berdiri saja termangu-mangu apakah kibuyut ada di rumah tiba-tiba ia bergumam marilah kita coba untuk menanyakannya berkata seorang kawannya namun ternyata kedatangan mereka telah dilihat oleh seorang anak muda yang bertubuh sedang berkulit kekuning-kuningan yang berdiri di tangga pendapa itu kau lihat anak kibuyut desis seorang kawannya ya marilah kita temui saja kumbara agar ia menyampaikan kepada ayahnya bahwa kita akan menghadap gumam jeliteng kawan-kawannya mengangguk hampir berbareng mereka pun melangkah memasuki regol halaman rumah kibuyut anak muda yang berdiri di tangga pendapa itu termangu-mangu ia melihat beberapa orang anak muda mendatanginya sehingga dahinya telah berkerut bahkan dadanya pun menjadi berdebar-debar karena agaknya anak-anak muda itu mempunyai keperluan yang cukup penting ada apa kumbara tidak sabar menunggu jeliteng lah yang menyahut maaf kumbara mungkin kedatangan kami telah mengejutkan kau dan barangkali kibuyut tetapi kami tidak mempunyai kepentingan yang dapat menggelisahkan kami hanya datang untuk menyampaikan sebuah cerita barangkali kibuyut sempat mendengarkannya kumbara termangu-mangu sejenak namun ia pun kemudian mengangguk-angguk aku akan menyampaikannya kepada ayah duduklah ketika kumbara kemudian masuk kentang dalam maka anak-anak muda itu pun duduk di atas stikar yang sudah terbentang di pendapa sejenak mereka menunggu sementara kumbara menyampaikan maksud anak-anak muda itu kepada kibuyut ternyata kibuyut pun tidak berkeberatan ia mengenal jeliteng dan anak-anak muda padukuhannya sebagai anak-anak muda yang baik yang tidak pernah menimbulkan kesulitan bagi padukuhan dan tetangga tetangga mereka kemudian kemudian Terima kasih.